Setelah meninggalkan dunia kura-kura hitam, Kinfei yang membawa Tanghai mencari tanpa tujuan di dunia kuno. Di saat yang sama, mereka juga mencari jejak Mutianyang dan kelompoknya. Kemana pun mereka pergi, pemandangannya sunyi. Berada di tempat seperti itu terlalu lama akan membuat orang secara tidak sadar merasa kesal dan tertekan. Dunia kuno di malam hari bahkan lebih menyeramkan. Yang ada hanya kegelapan dan kesunyian. Jadi begitu, mendengar penjelasan Kinfei yang, Tanghai mengangguk menyadari. Dia tidak menyangka banyak hal akan terjadi setelah mereka meninggalkan dunia kura-kura hitam. Dalam sekejap, tiga hari telah berlalu. Pagi-pagi, keduanya terbang melewati punggung gunung, dan mata mereka tiba-tiba berbinar. Ratusan mil di depan, ada sebuah kota kuno yang sangat besar. Itu bahkan beberapa kali lebih besar dari kota kuno tempat Mutianyang dan yang lainnya bersembunyi. Tembok kota yang rusak setinggi 50 hingga 60 meter, memancarkan aura dingin. Jalanan dan bangunan di kedua sisi juga bobrok. Namun meski begitu, ia tidak bisa menyembunyikan kejayaannya yang dulu. Di atas gerbang kota, samar-samar terlihat tiga kata yang ternoda runtuhan. Kota bulan tersegel. Keduanya terbang melintasi gerbang kota seperti kilat, dan bau busuk dan sunyi langsung menerpa wajah mereka. Tanghai memandang ke kota yang sepi dan berbisik. Tuan muda, hati-hati, saya punya firasat buruk. Saya memiliki perasaan yang sama. Kata Qin Fei Yang. Keduanya sangat waspada, mendarat di jalan kota satu demi satu, dan berjalan menuju pusat kota. Rumah-rumah di kedua sisi semuanya hancur. Dinding yang rusak terlihat di mana-mana. Jalan di mana keduanya berada semakin sunyi. Dentang. Tiba-tiba. Suara logam yang memekatkan telinga terdengar di rumah sebelah mereka. Itu seperti suara pedang yang terhunus. Tanghai segera melihat ke rumah itu, dan cahaya dingin yang mengejutkan muncul di matanya. Jangan impulsif. Qin Fei Yang berkata dengan tergesa-gesa. Tapi dia masih terlambat satu langkah. Saat dia berbicara, Tanghai mengambil langkah maju dan terbang ke dalam rumah. Bagian dalam rumah juga sangat bobrok. Perabotannya sudah lapuk dan dipenuhi sarang laba-laba. Namun, memindai seluruh rumah, Tanghai tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Suara logam yang tiba-tiba terdengar sebelumnya tidak muncul lagi. Setelah mencari beberapa saat, Tanghai meninggalkan rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan kembali ke sisi Qin Fei Yang, menggelengkan kepalanya ke arah Qin Fei Yang. Sepertinya memang ada sesuatu yang tidak diketahui di kota ini. Mata Qin Fei Yang berkedip sedikit dan terus bergerak maju. Dentang. Setelah berjalan sekitar belasan mil, suara logam yang familiar sekali lagi terdengar dari sebuah rumah di pinggir jalan tanpa peringatan apapun. Tanghai segera berteleportasi dan bergegas masuk ke dalam rumah. Namun, masih tidak menemukan apapun. Situasi aneh ini membuat keduanya semakin waspada. Berikutnya. Sesekali, suara itu terdengar lagi. Namun, tidak peduli seberapa cepat Qin Fei Yang dan rekannya, mereka tidak dapat menemukan sumber suaranya. Itu seperti hantu-hantu yang menghantuinya. Sekitar satu jam berlalu. Akhirnya. Tang Ye dan Tang. Aak, istana Tang. Istana itu tingginya lebih dari seribu kaki dan memiliki total lebih dari selusin lantai. Itu mencakup area sekitar setengah mil. Dindingnya berlubang dan tampak sangat bobrok. Dentang. Namun, saat Tang Ye dan Tang Ye hendak memasuki Aula Utama, suara familiar terdengar lagi. Dan itu datang dari Aula Utama di depan mereka. Cahaya dingin muncul di mata Tanghai. Kekuatan sucinya meluncur dan bergegas menuju Aula Utama. Tapi di waktu yang sama. Pedang Ki keluar dari Aula Utama. Itu sangat tajam sehingga benar-benar memusnahkan kekuatan suci Tanghai dan menebas ke arah Qin Fei Yang dan Tanghai. Hem. Qin Fei Yang terkejut. Tanghai sekarang adalah dewa perang. Bahkan kekuatan sucinya bisa dimusnahkan. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya Pedang Ki ini. Dia segera melayang ke langit dan melihat ke bawah ke Aula Utama. Alisnya terjalin erat. Tanghai juga cukup terkejut. Setelah sadar kembali, dia segera melambaikan tangannya. Kekuatan ilahi meraung dan meledak ke arah Pedang Ki. Dengan ledakan keras, gelombang energi apokaliptik melonjak ke segala arah. Sebentar lagi. Seluruh kota kuno rata dengan tanah. Debu dan asap mengepul menutupi langit. Pada saat yang sama, Tanghai terpaksa mundur beberapa langkah. Matanya sangat tajam. Saat dia melambaikan tangannya, hembusan angin bertiup dan debu menghilang. Langsung. Tanghai dan Qin Fei Yang tercengang. Aula Utama di depan mereka masih ada. Seseorang harus mengetahuinya. Tabrakan antara kekuatan suci dan Pedang Ki menghancurkan seluruh kastil dalam sekejap. Aula Utama seharusnya menjadi yang pertama dihancurkan. Tapi sekarang, dia masih berdiri di depan mereka. Di atas Aula Utama, ada gumpalan Pedang Ki, membentuk batas. Batas inilah yang melindungi Aula Utama. Jangan main-main. Keluar dari sini. Tanghai berteriak. Belati hitam itu muncul. Kekuatan ilahi melonjak ke dalam belati dan belati itu bersinar dengan cahaya ilahi hitam. Garis-garis ketajaman yang menghancurkan dunia berubah menjadi gelombang besar, melonjak menuju Aula Utama dari segala arah. Dentang. Tapi di waktu yang sama, gelombang Pedang Ki juga melonjak keluar dari Aula Utama. Pedang Ki dan cahaya bertemu lagi. Ledakan. Bumi hancur dan kehampaan runtuh. Kali ini, Tanghai terpaksa mundur beberapa langkah. Wajahnya agak pucat. Apa yang ada di dalamnya? Jauh tinggi di langit. Alis Kinfei yang semakin berkerut. Alasan kenapa dia mengatakan itu adalah sesuatu adalah karena dia tidak merasakan aura manusia atau binatang di Aula Utama. Pedang akhirat. Setelah menderita kerugian demi kerugian, Tanghai benar-benar marah. Dia melambaikan tangannya yang besar. Dengan raungan kekuatan suci, Pedang Raksasa Hitam Pekat muncul di udara. Pedang besar itu panjangnya lebih dari 10 ribu kaki. Itu dikelilingi oleh api hitam dan memiliki sisi destruktif. Ini adalah seni ilahi. Menghancurkan. Dengan teriakan Tanghai, Pedang Netherworld menebas ke arah Aula Utama. Dentang. Pedang Ki menakutkan lainnya melonjak keluar dari Aula Utama dan bergegas menuju Pedang Netherworld. Ledakan. Keduanya menemui jalan buntu dalam kehampaan. Aku ingin melihat monster macam apa kamu ini. Mata Tanghai bersinar karena niat membunuh. Belati di tangannya terbang keluar dan meledak ke arah Pedang Ki. Di bawah pemboman ganda Pedang Netherworld dan Belati, Pedang Ki langsung dimusnahkan. Kemudian, Pedang Netherworld dan Belatinya meledak menuju Aula Utama. Ditemani oleh suara keras yang menggemparkan bumi, Aula Utama hancur berkeping-keping. Pada saat itu, Pedang Hitam muncul di depan Kinfei Yang dan Tanghai. Pedang lebar itu tergantung di udara. Panjangnya tiga kaki dan lebar lima jari. Artefak Dewa. Keduanya tercengang. Sungguh sulit dipercaya. Selama ini, sebenarnya itu adalah artefak Dewa yang menyebabkan masalah dalam kegelapan. Tunggu. Tiba-tiba. Keduanya memandangi tubuh Pedang itu. Mereka menemukan bahwa Pedang itu sebenarnya tidak lengkap. Pada bilahnya, tidak hanya terdapat lebih dari selusin bukaan lebar, tetapi ada juga beberapa retakan yang terlihat jelas pada badan Pedang. Itu memberi orang perasaan bahwa dengan sedikit kekuatan, Pedang itu akan terkoyak. Artefak ilahi seperti itu sudah dianggap sebagai barang bekas. Tetapi pada saat ini, ia benar-benar bisa melepaskan Pedang Ki yang begitu menakutkan. Terlebih lagi, dia tidak melihat siapapun di sekitarnya. Jika tidak ada siapa-siapa, bagaimana Pedang itu bisa menunjukkan kondisi pemulihan? Mungkinkah? Apakah ini pemulihan diri? Beraninya kamu mempermainkanku di depanku. Lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Tang Hai melirik Pedang itu, dan cahaya dingin tiba-tiba muncul dari matanya. Pedang netherward dan belatinya menghancurkan langit dan menebas ke arah Pedang itu. Dentang! Pedang lebar itu bergetar di kehampaan dan berbalik untuk melarikan diri. Desir! Tapi di waktu yang sama, Qin Fei Yang menggunakan move formula dan berdiri di depannya. Dentang! Pedang lebar itu tidak mundur dan langsung menebas ke arah Qin Fei Yang. Ketajamannya sangat mengerikan. Kamu punya nyali untuk berani menyerangku. Sepertinya dewa palsu sepertiku tidak bisa masuk ke matamu. Qin Fei Yang tersenyum dingin, mengeluarkan kastil kuno, dan menghadapinya seperti batu bata. Dentang! Tiba-tiba! Percikan beterbangan kemana-mana. Pedang lebar itu segera terkoyak. Ah! Pada saat yang sama. Di dalam pedang itu, terdengar ratapan seperti hantu. Hem! Qin Fei Yang tercengang. Mata Tang Hai juga penuh kejutan. Mengapa ada ratapan? Saat mereka berdua tercengang, cahaya hitam menyapu dari pecahan dan lari ke kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Apa itu? Apakah itu roh artefak? Qin Fei Yang melihat cahaya hitam, matanya penuh keterkejutan. Tang Hai juga kembali sadar. Sosoknya berkedip-kedip, dan dalam beberapa tarikan napas, dia menyusul cahaya hitam dengan belati dan pedang netherworld. Kekuatan ilahi melonjak dan berubah menjadi sangkar, memenjarakan cahaya hitam di dalamnya. Ledakan! Cahaya hitam dengan panik membombardir sangkar. Kandangnya terdistorsi. Melihatnya akan hancur, Tang Hai mengendalikan pedang netherworld dan belatinya, dan berkata, Jika kamu berani bergerak lagi, aku akan menghancurkan jiwamu. Cahaya hitam segera menjadi patuh, mengambang di dalam sangkar, terus-menerus bergetar. Tampaknya gemetar karena ketakutan. Qin Fei Yang menyingkirkan kastil kuno dan bergegas ke sisi Tang Hai. Melihat cahaya hitam, alisnya berkerut. Tang Hai berkata, Tuan muda, itu pasti roh artefak dari artefak itu. Tidak! Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Tang Hai tertegun dan memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang merenung dan berkata, auranya agak familiar. Akrab! Tang Hai mengerutkan kening. Tiba-tiba, mata Qin Fei Yang bergetar dan berkata, itu adalah undet. Mayat hidup! Tang Hai terkejut. Ya, aura yang dipancarkannya persis sama dengan undet di gurun pegunungan mayat hidup. Kata Qin Fei Yang. Mayat hidup! Tang Hai menatap cahaya hitam, matanya penuh rasa tidak percaya. Qin Fei Yang berjalan ke depan kandang, melihat mayat hidup di dalam, dan berkata, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda. Selama Anda menjawab dengan jujur, saya akan membiarkan Anda hidup. Mayat hidup itu sepertinya memahami kata-kata Qin Fei Yang dan berubah menjadi bayangan hitam buram. Meski penampilannya tidak terlihat jelas, namun dari garis besarnya, ia harusnya seorang wanita. Karena bentuk pinggangnya sangat ramping. Ada juga dua tonjolan di dadanya. Qin Fei Yang berkata, setelah kami memasuki kota, Anda membuat suara berulang kali. Apakah Anda memperingatkan kami untuk tidak mendekati aula ini? Mayat hidup itu terdiam beberapa saat dan mengangguk. Mengapa kamu menghentikan kami? Di aula, sepertinya tidak ada yang menarik minat kita. Kata Qin Fei Yang. Mendengar ini, undet tidak bereaksi apapun. Berbicara. Teriak Tang Hai, penuh niat membunuh. Tapi undet masih acuh tak acuh. Kamu mendekati kematian. Tang Hai melambaikan tangannya, dan pedang serta belati itu tiba-tiba jatuh. Jangan lakukan itu dulu. 1702. Tang Hai buru-buru melambaikan tangannya, pedang dan belati netherward segera berhenti, menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Qin Fei Yang tersenyum dan memandang undet, mari kita bicara dengan cara lain, apakah kamu menjaga sesuatu di sini? Menjaga. Tang Hai terkejut dan menatap mayat hidup itu dengan curiga. Tapi undet masih tidak merespon. Qin Fei Yang berkata, jangan khawatir, saya menepati janji saya, selama Anda bersedia memberitahu saya, saya akan segera melepaskan Anda. Mayat hidup itu tidak bergerak. Qin Fei Yang tidak terburu-buru dan hanya melihatnya diam-diam. Sesaat kemudian, mayat hidup itu akhirnya mengangguk. Qin Fei Yang diam-diam senang dan bertanya, apa yang kamu jaga? Mayat hidup itu menunjuk ke arah Allah. Qin Fei Yang buru-buru berbalik untuk melihat, Allah sudah hancur, dan tidak ada yang tersisa. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Qin Fei Yang melirik ke tanah yang rusak. Mungkinkah, benda yang dijaganya ada di bawah tanah? Memikirkan hal ini. Dia segera berkata, Tang Hai, cepat gunakan penglihatan batinmu untuk mencari di bawah tanah. Tang Hai terkejut, lalu melepaskan pandangan batinnya dan bergegas ke tanah. Segera, ada sedikit keterkejutan di matanya. Qin Fei Yang bertanya, apakah Anda menemukan sesuatu? Ya, ada ruang rahasia di bawah tanah. Di ruang rahasia, ada kerangka yang rusak, di sebelah kerangka itu ada tas kian kun, dan kapak berkarat. Kata Tang Hai. Qin Fei Yang memandangi mayat hidup itu dan bertanya, apakah ini yang kamu jaga? Mayat hidup itu mengangguk. Qin Fei Yang bertanya, mengapa kamu menjaga hal-hal ini? Apakah ini ada hubungannya denganmu? Mayat hidup itu terdiam beberapa saat, lalu mengangguk lagi. Ini benar-benar ada hubungannya. Qin Fei Yang terkejut, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya dengan heran, mungkinkah kerangka di ruang rahasia itu adalah kamu. Mayat hidup itu mengangguk. Pantas saja kamu ingin mengusir kami, jadi kamu tidak ingin kami menghancurkan tubuhmu. Jangan khawatir, kami tidak akan menghancurkan tubuhmu. Aku akan menepati janjiku dan melepaskanmu. Qin Fei Yang tersenyum pada mayat hidup itu, lalu menoleh ke Tang Hai dan berkata, ayo turun. Tang Hai mengangguk. Kekuatan ilahi menyembur keluar dari tubuhnya saat dia membawa Qin Fei Yang langsung ke bawah tanah. Sangkar yang menjebak undet juga menghilang. Para undet segera berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas keluar kota. Pada saat yang sama, dari utara, dua siluet melintas di langit seperti kilat. Itu adalah seorang lelaki tua dan seorang anak laki-laki. Orang tua itu berusia enam puluhan dan rambutnya dipenuhi bintik-bintik putih. Dia memegang tongkat di tangannya dan tubuhnya bungkuk. Dia mengenakan pakaian linen hitam dan auranya tak terduga. Yang lebih muda adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Tingginya sekitar 1,8 meter dan juga mengenakan jubah linen hitam. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin dan matanya sedingin pisau tajam. Aura pemuda itu juga sangat menakutkan. Bagaimana dengan kotanya? Pemuda itu datang keluar kota kuno. Saat dia melihat kota yang hancur, matanya penuh dengan keterkejutan. Orang tua itu mengamati kehampaan dan berkata dengan suara yang dalam, masih ada fluktuasi pertempuran yang jelas di sini. Tampaknya seseorang telah mengalahkan kita. Bajingan. Pemuda itu bingung dan jengkel. Alisnya penuh permusuhan. Tiba-tiba. Di suatu tempat tertentu dalam kehampaan, dia melihat bayangan hitam. Itu benar. Itu adalah mayat hidup. Pemuda itu buru-buru menunjuk ke arah undet dan berteriak, kakek kedua, ini dia. Mata lelaki tua berpakaian hitam itu berbinar. Dia mengambil langkah maju seolah-olah dia telah berteleportasi. Dalam beberapa nafas, dia berdiri di depan undet. Melihat lelaki tua berpakaian hitam itu, undet itu jelas sedikit panik dan dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Huh. Orang tua berpakaian hitam itu mendengus dingin. Tongkat jalan di tangannya menginjak kehampaan, dan kekuatan suci yang menakutkan tiba-tiba mengalir menuju undet. Kakek kedua, jangan bunuh dia. Pemuda itu buru-buru terbang. Orang tua berpakaian hitam itu melambaikan tangannya, dan kekuatan suci segera berubah menjadi sangkar lebih dari seratus kaki, memenjarakan undet. Kemudian dia memandang pemuda yang terbang menjauh dan bertanya, mengapa kamu tidak membunuhnya? Pemuda itu mendarat di samping lelaki tua berpakaian hitam itu dan berkata sambil tersenyum sinis, tiga hari yang lalu, aku hampir mati di tangannya. Bagaimana aku bisa membiarkannya mati begitu saja? Orang tua berpakaian hitam itu mengangguk, dan sangkarnya dengan cepat menyusut. Akhirnya, sangkar itu menyusut hingga seukuran telapak tangan. Para undet terjebak di dalam begitu saja. Pemuda itu melangkah maju, meraih sangkar, dan mencibir, saat aku mendapatkan harta yang kamu tinggalkan, aku akan menjagamu perlahan. Selesai. Dia memandang lelaki tua berpakaian hitam itu dan mendesak, kakek kedua, ayo cepat. Jangan biarkan orang lain mengalahkan kita. Memimpin. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Pemuda itu segera membawa lelaki tua berpakaian hitam itu menuju lokasi Aula Utama. Titik. Kembali ke Kinfei Yang dan Tang Hai. Saat ini, keduanya sedang berdiri di depan pintu batu. Pintu batu itu tingginya 3 meter dan lebarnya 1,5 meter, memancarkan aura yang kuat dan kuno. Ruang rahasia yang dijelajahi Tang Hai sebelumnya berada di balik pintu batu ini. Tang Hai mengeluarkan belati hitam dan menebas pintu batu. Retakan. Pintu batu itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Segala sesuatu di dalamnya segera muncul di hadapan mereka berdua. Ruang rahasia itu panjangnya sekitar 10 kaki. Tengkorak itu sedang duduk bersila di tengah ruang rahasia. Di tanah di sampingnya, ada taskian kun dan kapak. Kapak itu, seperti yang dikatakan Tang Hai, memang berkarat. Qin Fei Yang hendak memasuki ruang rahasia. Tapi Tang Hai tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Qin Fei Yang memandang Tang Hai dengan curiga. Tang Hai, bagaimanapun, melirik ke ruang rahasia dengan waspada, lalu memasuki ruang rahasia dan memeriksanya dengan cermat. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, dia menganggup ke arah Qin Fei Yang. Orang ini cukup berhati-hati. Qin Fei Yang bergumam, memasuki ruang rahasia, dan langsung menuju ke kerangka. Tengkorak itu kehilangan satu lengannya. Beberapa tulang di punggungnya juga patah. Jelas sekali. Kerangka itu terluka parah sebelum mati. Qin Fei Yang dengan hati-hati melihat tulang dada dan panggul kerangka itu, dan menganggup, ini memang kerangka seorang wanita. Tampaknya Unde tidak berbohong kepada kita, tapi siapa yang melukainya? Kerangka perempuan dan laki-laki berbeda di beberapa tempat, dan mudah dibedakan. Tidak masalah siapa yang melukainya. Yang penting adalah taskian kun dan kapak ini. Kata Tang Hai sambil meraih taskian kun dengan satu tangan dan kapak dengan tangan lainnya. Kapaknya sangat kecil, seukuran telapak tangan orang dewasa. Ada tengkorak di pegangannya. Seluruh kapak ditutupi lapisan karat, dan tidak ada aura atau ketajaman apapun. Itu tampak seperti kapak biasa yang berkarat. Qin Fei Yang melihat kerangka itu lagi, berjalan ke Tang Hai, dan berkata, coba saya lihat. Tang Hai menyerahkan kapak itu kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang meraih kapak, mengamatinya dengan cermat sebentar, dan dengan lembut menjentikan pedangnya dengan jarinya. Langsung, wajah Qin Fei Yang penuh ketakutan. Dengan jentikan lembut, jarinya terpotong oleh bilah kapak. Berdengung, dentang, dan pada saat yang sama, bila kapaknya bergetar, bergetar dengan suara logam yang sangat dalam tanpa kotoran. Suara ini, Tang Hai menatap kapak dan jari Qin Fei Yang yang berdarah, matanya penuh keterkejutan. Seseorang harus mengetahuinya. Qin Fei Yang memiliki tubuh dewa semu. Dan itu telah dipengaruhi oleh esensi daging ilahi. Kekuatan tubuh fisiknya bisa dikatakan jauh melebihi dewa pseudo lainnya. Senjata biasa tidak dapat melukainya sama sekali. Belum lagi kapak yang berkarat. Itu berkarat, tapi masih bisa melukai Qin Fei Yang. Apa maksudnya ini? Artinya, ini sama sekali bukan kapak biasa. Suara mendesing. Tepat ketika mereka berdua terkejut, diiringi suara hembusan udara, dua sosok bergegas masuk ke ruang rahasia. Itu adalah lelaki muda dan lelaki tua berkulit hitam. Hem. Qin Fei Yang dan Tang Hai kembali sadar dan menatap keduanya. Ketika mereka melihat roh mati yang dipenjara di tangan pemuda itu, pupil mata mereka tiba-tiba menyusut. Mereka secara pribadi telah merasakan kekuatan roh mati, yang sebanding dengan dewa perang, tetapi sebenarnya kekuatan itu ditangkap oleh kedua orang ini. Qin Fei Yang bisa melihat sekilas kultivasi pemuda itu. Kaisar tempur bintang sembilan di alam puncak. Tapi Qin Fei Yang tidak bisa melihat menembus kultivasi lelaki tua berbaju hitam itu. Tang Hai berkata secara telepati, saya juga tidak bisa melihat kultivasinya. Apa? Tatapan Qin Fei Yang bergetar. Bahkan Tang Hai tidak bisa melihatnya. Mungkinkah lelaki tua ini adalah dewa perang pada tahap awal? Pemuda dan lelaki tua berbaju hitam juga mengamati Qin Fei Yang dan Tang Hai pada saat yang bersamaan. Zier, kedua orang ini tidak sederhana. Pemuda itu memiliki dewa semu, dan pria bertopeng itu adalah dewa perang pada tahap awal. Yang paling penting adalah saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Orang tua berbaju hitam itu berkata pada dirinya sendiri. Dewa semu, dewa perang tahap awal. Pria muda itu bergumam dengan sedikit rasa jijik di matanya. Dia memandang Qin Fei Yang dan Tang Hai dan berteriak, Siapa kamu? Beraninya kamu mencuri harta tuan muda ini. Harta karunmu. Qin Fei Yang memandang pemuda itu dengan bingung dan berkata dengan curiga, Bukankah ini milik roh mati? Bagaimana itu bisa menjadi milikmu? Jika ku bilang itu milikku, maka itu milikku. Kata pemuda itu dengan bangga. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba tersenyum. Dia pikir. Pria muda dan pria tua ini mungkin memiliki hubungan dengan roh mati. Namun pada akhirnya, dia terlalu banyak berpikir. Pemuda itu hanya mencoba merebutnya dengan paksa. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan menatap lelaki tua berbaju hitam itu. Dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Senior, kita semua adalah orang-orang yang berakal sehat. Semuanya harus berdasarkan siapa yang datang pertama, dilayani. Tuan muda ini sudah lama memperhatikan hal-hal di sini. Sekarang beritahu Tuan muda ini, siapa yang datang lebih dulu dan siapa yang datang belakangan. Kata pemuda itu. Qin Fei Yang memandang pemuda itu dan berkata dengan lemah, sepertinya ada perbedaan antara memperhatikan dan mendapatkannya. Apa? Apakah kamu benar-benar akan mengambilnya sendiri di depan Tuan muda ini? Mata pemuda itu dingin, dan dia memandang Qin Fei Yang sambil bercanda dan bertanya. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan niat membunuh. Dia memandang lelaki tua berbaju hitam itu dan berkata sambil tersenyum, Senior, apakah itu maksudmu? Siapa kamu? Kamu termasuk dalam kekuatan yang mana? Mengapa orang tua ini belum pernah melihatmu sebelumnya? Lelaki tua berbaju hitam itu tidak menjawab, malah bertanya. Kekuatan yang mana? Qin Fei Yang dan Tang Hai saling memandang. Apa maksudnya? Apakah ada banyak orang di dunia kuno ini? Melihat Qin Fei Yang dan Tang Hai tidak berbicara lama, lelaki tua berbaju hitam itu sedikit mengangkat alisnya dan berteriak, Bicaralah. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi muncul dan bergegas menuju Qin Fei Yang dan Tang Hai. Beri satu inci dan kamu ingin satu mil. Tang Hai diam-diam mendengus dan menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, dia muncul di depan pemuda itu. Tangannya yang besar seperti cakar elang, dan dia mencengkram leher pemuda itu. Apa? Sangat cepat. Pria tua berbaju hitam itu mengubah ekspresinya. 1703. Tang Hai meraih pemuda itu dan kembali ke sisi Qin Fei Yang. Wajah lelaki tua berpakaian hitam itu menjadi gelap, dan dia berteriak, Lepaskan dia. Jika aku melepaskannya hanya karena kamu bilang begitu, bagaimana aku bisa memberimu wajah? Sebenarnya, aku sudah memberimu cukup banyak wajah. Karena pada awalnya, aku tidak bergerak, dan aku bahkan dengan hormat memanggilmu senior. Tapi bagaimana denganmu? Memanfaatkan senioritas dan kesombonganmu. Aku ingin bertanya, siapa kamu sebenarnya? Beraninya kamu menjadi begitu sombong di depanku? Qin Fei Yang mencibir. Penghinaan tanpa ampun ini membuat wajah lelaki tua berpakaian hitam itu berubah menjadi hijau dan merah. Dia mengucapkan kata demi kata, Anak muda, jangan terlalu sombong. Arogan. Saya masih dianggap rendah hati. Kamu tidak melihat ketika aku menjadi lebih sombong. Qin Fei Yang tersenyum menghina, memandang Tang Hai, dan berkata, Berikan belatimu. Tang Hai menyerahkan belati di tangannya kepada Qin Fei Yang. Senjata ilahi. Orang tua berpakaian hitam itu menatap belati itu, dan matanya sedikit bergetar. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat sekilas bahwa belati ini luar biasa. Dia akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kali ini, dia mungkin akan menendang lempengan besi. Qin Fei Yang mengambil belati, melirik lelaki tua berpakaian hitam itu, dan berkata sambil tersenyum tipis, Kamu bilang aku sombong, kan? Kalau begitu akan kutunjukkan padamu. Segera setelah dia selesai berbicara. Dia menebas lengan pemuda itu. Pemuda itu tiba-tiba menjerit, lengannya terpotong di tempat, dan darah muncrat dari luka sebesar mangkuk itu. Mayat hidup yang terperangkap juga terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Pemuda itu meraung, beraninya kamu memotong lenganku, kamu mendekati kematian. Cahaya dingin muncul di mata Tang Hai. Dia mengangkat lengannya yang lain dan membantingnya ke mulut pemuda itu. Retakan. Gigi pemuda itu patah di tempat. Mulutnya juga dimutilasi dengan parah, dan rasa sakitnya menyayat hati. Sebaiknya kamu diam, atau kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Qin Fei Yang memandang pemuda itu dengan jijik, lalu mengembalikan belati itu ke Tang Hai. Kemudian dia membungkuk, mengambil undet yang dipenjara, dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Para undet berjuang mati-matian di dalam sangkar. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua berpakaian hitam itu. Niat membunuh muncul di matanya saat dia berkata, lepaskan dia segera. Kamu kenal dia. Orang tua berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Tidak, aku tidak melakukannya. Kata Qin Fei Yang. Saya tidak mengenalnya. Mengapa Anda membantunya? Orang tua berpakaian hitam itu tidak mengerti. Dengan senang hati, apa yang dapat Anda lakukan? Qin Fei Yang menyeringai. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu muram saat dia berkata, sebaiknya kamu mencari tahu siapa yang berdiri di depanmu saat ini. Benar-benar. Kalau begitu beritahu aku, siapa kamu? Qin Fei Yang penasaran. Eksistensi yang tidak boleh kamu sakiti. Orang tua berpakaian hitam itu mengucapkan kata demi kata. Tidak mampu menyinggung perasaannya. Haha. Qin Fei Yang tertawa keras, cahaya dingin melintas di matanya saat dia berkata, kalau begitu aku juga akan membiarkanmu melihat konsekuensi dari memprovokasiku. Tang tua, potong lengannya yang lain untukku. Beraninya kamu. Orang tua berpakaian hitam itu sangat marah. Namun, sebelum suaranya menghilang, pemuda itu menjerit kesakitan. Lengan lainnya dipotong dengan rapi oleh Tang Hai. Lalu Tang Hai melirik lelaki tua berpakaian hitam itu, matanya penuh ejekan. Kakek kedua, dengarkan dia. Lepaskan undet. Pemuda itu meraung. Sudah terlambat untuk menyesal. Bagaimana dia bisa begitu sial bertemu dengan dua orang yang sebaik dia? Kamu akan membayar harganya. Orang tua berpakaian hitam memandang Qin Fei Yang dengan ekspresi muram. Dengan lambayan tangan lamanya, sangkar itu langsung hancur. Para undet melarikan diri dan bersembunyi di balik punggung Qin Fei Yang. Biarkan dia pergi. Orang tua berpakaian hitam itu berteriak. Biarkan dia pergi. Qin Fei Yang sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu aku idiot? Jika saya melepaskannya, Anda akan segera menyerang kami. Apa yang kamu inginkan? Orang tua berpakaian hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Katakan padaku, siapa dirimu? Mengapa kamu berada di dunia kuno? Kata Qin Fei Yang. Hmm. Orang tua berpakaian hitam itu tertegun dan berkata dengan heran, kamu bukan dari dunia kuno. Apakah ada perbedaan? Qin Fei Yang berkata dengan tenang. Orang tua berpakaian hitam melihat ekspresi Qin Fei Yang dan berkata dengan suara yang dalam, kamu memang bukan dari dunia kuno. Qin Fei Yang berkata, saya tidak mengatakan itu, ini hanya angan-angan Anda. Berhenti berpura-pura. Orang macam apa yang belum pernah kulihat. Anda ingin berpura-pura di depan saya. Kamu masih terlalu muda. Orang tua berpakaian hitam itu mencibir. Qin Fei Yang mengungkapkan ekspresi heran. Hal lama ini cukup perseptif. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya kamu tidak mau memberitahuku. Jika itu masalahnya, aku hanya bisa menggunakan metodeku sendiri untuk mendapatkan jawaban yang kuinginkan. Selesai. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Jejak boneka muncul dan memasuki kepala pemuda itu seperti kilat. Ledakan. Namun ketika jejak wayang itu masuk ke kepala pemuda itu dan mengalir ke jiwanya, sepertinya hal itu telah menyentuh suatu hal yang tabu. Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari jiwa pemuda itu. Jejak boneka itu hancur di tempat. Tubuh Qin Fei Yang bergetar dan dia mendapat serangan balik. Darah naga ungu emas di mulutnya muncrat. Apa? Itu sebenarnya darah naga ungu emas. Orang tua berpakaian hitam itu menatap darah naga ungu emas dengan ngeri dan meraung. Siapa kamu bagi Qin Batian? Hmm. Qin Fei Yang sedikit terkejut, dan berkata dengan heran, bagaimana kamu tahu Qin Batian? Ledakan. Namun, sebelum dia selesai berbicara, niat membunuh di lautan kesadaran pemuda itu tiba-tiba muncul dari antara alisnya dan bergegas menuju Tang Hai. Saat ini, bahkan Tang Hai merasakan ancaman kematian. Tanpa ragu-ragu, dia langsung membuang pemuda itu dan membawa Qin Fei Yang serta para undet. Dia menghancurkan batu di atas ruang rahasia dengan pukulan dan bergegas ke tanah seperti kilat. Orang tua berpakaian hitam itu dengan cepat maju dan menangkap pemuda itu. Dia bertanya, Zier, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Kakek kedua, kita tidak boleh membiarkan mereka kabur. Pemuda itu berkata dengan kesal. Jangan khawatir, mereka tidak bisa melarikan diri. Orang tua berpakaian hitam itu tersenyum dan mengejar seperti kilat. Niat membunuh juga mengalir ke alis pemuda itu dan menghilang. Qin Fei Yang. Tang Hai sudah bergegas ke tanah bersamanya dan para undet. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh, Tang Hai, apa itu tadi? Itulah niat membunuh dewa perang. Dan pemilik niat membunuh itu lebih kuat dari orang tua itu. Menurut perkiraanku, dia setidaknya adalah dewa perang di tahap Daceng. Kata Tang Hai. Dewa perang di panggung Daceng. Mata Qin Fei Yang bergetar. Siapa orang-orang ini? Rahasia apa yang tersembunyi di dunia kuno ini? Mengapa mereka mengenali leluhurnya? Ular piton api mengatakan bahwa nenek moyangnya langsung dipaksa ke lantai tiga dan belum pernah ke dunia kuno. Masuk akal untuk mengatakan bahwa orang-orang di sini tidak boleh mengenal leluhur. Apa yang sedang terjadi? Ledakan. Saat Qin Fei Yang sedang berpikir keras, lelaki tua berpakaian hitam itu terbang keluar dari tanah dengan aura pembunuh. Ekspresi Tang Hai berubah dan dia buru-buru berkata, Tuan muda, kekuatan orang ini tidak terduga. Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Apa yang Anda takutkan? Qin Fei Yang tersenyum dingin dan mengeluarkan kastil kuno itu. Aku ingin memahami semua ini. Lumpuhkan dia untukku. Ketika Tang Hai melihat kastil kuno, kepercayaan dirinya melonjak. Segera menyerah dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Orang tua berpakaian hitam itu memandang Qin Fei Yang dan Tang Hai dan berteriak. Kekuatan sucinya yang menakutkan mengalir ke arah mereka berdua. Saya akan mengembalikan kalimat ini kepada Anda kata demi kata. Tang Hai tersenyum dingin dan meraih kastil kuno itu. Kekuatan Tuhannya melonjak ke dalam kastil seperti air pasang. Ledakan. Kastil kuno tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan. Hem. Tubuh lelaki tua berpakaian hitam itu bergetar dan dia menatap kastil kuno itu dengan heran. Tang Hai mengambil langkah maju dan langsung menghadapi kekuatan suci lelaki tua berpakaian hitam itu. Kekuatan kastil kuno menghancurkan dunia. Dengan ledakan, kekuatan suci segera runtuh. Ini. Petik 2. Orang tua berpakaian hitam itu tercengang. Artefak dewa macam apa ini? Bagaimana bisa ia mengandung kekuatan mengerikan seperti itu? Pada saat ini, pemuda itu juga terbang keluar. Ketika dia melihat kastil kuno itu, ketakutan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di hatinya. Bahkan penjaga keajaiban tidak berani menantang tuan muda. Dari mana Anda meminjam keberanian? Dengan kastil kuno di tangan, dunia menjadi milikku. Tang Hai sangat bersemangat dan dengan tidak hati-hati menyerang lelaki tua berpakaian hitam itu. Penjaga keajaiban Wajah lelaki tua berpakaian hitam itu menjadi semakin pucat. Dia dengan tegas berbalik dan melarikan diri bersama pemuda itu. Kin Fe yang berteriak, jangan biarkan mereka melarikan diri. Ya. Tang Hai bahkan tidak menoleh saat menjawab. Langkah kakinya aneh saat dia mengejar kedua pria itu. Meskipun aku mendapatkan harta yang kamu tinggalkan saat kamu masih hidup, aku juga menyelamatkan hidupmu sekarang. Kita bisa dianggap seimbang. Di masa depan, kamu sendirian. Kin Fe yang menoleh untuk melihat mayat hidup dan mengucapkan beberapa patah kata. Dia kemudian menggunakan world formula dan mengejar Tang Hai. Mayat hidup berubah menjadi sosok manusia, tergantung di kehampaan, seolah-olah mengawasi punggung Kin Fe yang. Sesaat kemudian, mayat hidup juga berubah menjadi bayangan dan menghilang seperti kilat. Kecepatannya sangat cepat. Di langit di atas tanah terpencil, lelaki tua berpakaian hitam itu melarikan diri bersama pemuda itu. Pemuda itu menoleh dan menatap Tang Hai, yang mengejar di belakangnya, wajahnya penuh keterkejutan. Orang tua berpakaian hitam itu berkata dengan suara yang dalam, dia seharusnya menguasai seni dewa tambahan yang sangat menakutkan. Kalau begitu, bisakah kita melarikan diri? Pemuda itu panik. Tentu saja. Orang tua berpakaian hitam itu tersenyum menghina dan berkata, meskipun kecepatannya sangat cepat, orang tua ini tidak bisa dianggap enteng. Tapi pemuda itu benar-benar mengejutkan orang tua ini. Pemuda. Maksudmu orang dengan darah naga ungu emas? Kata pemuda itu. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Darah naga ungu emas adalah kekuatan garis keturunan paling langka di dunia. Dikatakan bahwa hanya keturunan naga ilahi ungu emas yang memiliki kekuatan garis keturunan seperti itu. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Keturunan naga ilahi ungu emas. Mungkinkah dia adalah anak dari naga ilahi ungu emas dan manusia? Kata pemuda itu. Kemungkinan besar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan garis keturunan dari darah naga ungu emas? Apakah kamu masih ingat ada seseorang bernama Kinbatian? Kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Saya ingat, meskipun saya masih sangat muda saat itu, banyak orang membicarakan dia. Kata pemuda itu. Kinbatian juga memiliki kekuatan garis keturunan dari darah naga ungu emas. Kedua orang ini pasti memiliki hubungan yang tidak biasa. Orang ini kemungkinan besar adalah keturunan Kinbatian. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Jadi bagaimana jika dia adalah keturunan Kinbatian? Pemuda itu bingung. Kamu tidak mengerti. Mereka yang memiliki darah naga ungu emas memiliki bakat luar biasa dan semuanya adalah orang-orang yang sangat beruntung. Selama mereka tidak mati sebelum waktunya, mereka akan menjadi orang hebat. Yang paling penting adalah ketika Kinbatian memasuki dunia kuno, dia menyinggung banyak orang. Seperti kata pepatah, anak membayar hutang ayahnya. Jika orang itu benar-benar keturunan Kinbatian, kita bisa memanfaatkannya untuk mencapai tujuan kita. 1704. Tujuan apa? Pemuda itu terkejut. Orang tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu lemah sekarang. Ada beberapa hal yang tidak boleh kamu ketahui. Aku sudah menjadi kaisar tempur bintang 9 di puncak alam kaisar bela diri. Aku selangkah lagi dari alam dewasemu. Apakah ini masih terlalu lemah? Pemuda itu tidak yakin. Apakah kaisar tempur bintang 9 di puncak alam kaisar bela diri sehebat itu? Tahukah kamu sudah berapa lama pemuda itu berkultifasi? Menurut pengamatan lelaki tua ini, dia baru berkultifasi paling lama 1 atau 200 tahun, tapi dia sudah melangkah ke alam dewasemu. Dibandingkan dia, kamu masih tertinggal jauh. Jadi jangan berpuas diri. Ada banyak orang yang lebih kuat darimu. Orang tua berjubah hitam itu menegur tanpa ampun. Pemuda itu mengatupkan bibirnya dan berkata, dia memiliki kekuatan darah naga ungu emas. Tentu saja dia lebih cepat dariku. Itu bukan intinya. Lupakan saja, pengalamanmu terlalu sedikit. Kamu mungkin tidak dapat memahami beberapa hal bahkan sampai sekarang. Setelah lelaki tua berjubah hitam itu selesai berbicara, cahaya ilahi di bawah kakinya melonjak, dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan Tang Hai. Tang Hai mengangkat alisnya dan berhenti dengan tegas. Segera, Kin Fe Yang menyusul, melihat kekehampaan, dan bertanya, di mana dia? Kultifasi orang tua itu lebih tinggi dari saya, dan dia juga mengembangkan seni dewa tambahan. Saya tidak bisa mengejarnya. Tang Hai menggelengkan kepalanya. Berengsek. Kin Fe Yang mengutuk secara diam-diam. Tang Hai membungkuk dan berkata, Tuan muda, tolong hukum saya. Ini bukan salahmu. Kenapa aku harus menghukumu? Kin Fe Yang memutar matanya ke arahnya, melihat sekeliling, dan bergumam, dunia kuno ini benar-benar tempat yang menarik. Menurutku ini tidak menarik. Aku hanya merasa bahaya ada di mana-mana. Kata Tang Hai. Kin Fe Yang terdiam. Dia memandang Tang Hai dan berkata, Saya sangat penasaran. Wajah seperti apa yang ada di balik topeng Anda? Tang Hai secara naluriah menyentuh topeng di bawah. Itu rusak. Dia tercengang. Kemudian dia teringat bahwa itu sepertinya rusak ketika tetua ketiga meledak. Dia segera berbalik, mengeluarkan topeng baru, dan memasangnya di wajahnya. Dari awal hingga akhir, dia tidak membiarkan Kin Fe Yang melihat wajah aslinya. Kamu bukan seorang wanita. Kenapa kamu menyembunyikannya? Kin Fe Yang memutar matanya. Tang Hai berkata, Penampilanku terlalu menakutkan. Aku khawatir aku akan membuatmu takut. Alasan bodoh. Kin Fe Yang mengerucutkan bibirnya. Tang Hai sepertinya tidak ingin melanjutkan pembahasan masalah ini. Dia bertanya, Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tunggu. Orang tua itu mengenal leluhurnya. Saat dia melihat bahwa aku juga memiliki darah naga ungu emas, dia pasti akan menghubungkanku dengan leluhurnya. Saya pikir jika tidak terjadi apa-apa, dia akan datang mencari saya lagi. Namun, lain kali kamu datang mencariku, pasti ada sekelompok besar ahli di sekitarmu. Apakah kamu takut? Kin Fe Yang bertanya sambil tersenyum. Tang Hai melihat kastil di tangannya dan menggelengkan kepalanya. Kin Fe Yang tersenyum dan mengambil kembali kastil kuno dari tangan Tang Hai. Kemudian, dia mengeluarkan tas kian kun dan kapaknya. Kapak ini jelas tidak sederhana. Kata Tang Hai. Periksa kosmos sakmu. Kin Fe Yang melemparkan karung kosmos ke Tang Hai, lalu memotong ujung jari telunjuknya. Tetesan darah naga ungu kemasan menetes ke kapak. Namun, kapak itu tidak menyerap darah naga ungu emas. Apa yang sedang terjadi? Kin Fe Yang mengerutkan kening. Apakah ini benar-benar hanya kapak biasa? Karena hanya dengan cara inilah ia tidak bisa diikat oleh darah. Namun sebelumnya, kapak tersebut memang mampu dengan mudah menembus kulitnya. Tang Hai menatap Kin Fe Yang dan berkata, hanya ada beberapa bahan obat, obat mujarab, dan koin emas di dalam karung kosmos ini. Tidak ada lagi. Kin Fe Yang mengerutkan kening. Tidak. Tang Hai menggelengkan kepalanya. Tapi ekspresinya tiba-tiba membeku, dan dia berkata, tunggu. Segera setelah. Dia mengeluarkan kotak biok dari kosmos sak. Kotak biok itu seukuran telapak tangan, warnanya kusam, sederhana dan tanpa hiasan. Kelihatannya sangat biasa. Namun, Tang Hai, sebaliknya, merasakan energi padat dan misterius dari kotak biok. Dia melirik Kin Fe Yang dan membuka kotak biok. Ledakan. Langsung. Energi agung keluar dari kotak biok. Kin Fe Yang dan Tang Hai segera merasa seolah-olah mereka sedang mandi di lautan esensi. Pori-pori di sekujur tubuh mereka terbuka tanpa sadar, dan mereka merasa sangat nyaman. Keduanya menundukkan kepala dan melihat benda-benda di dalam kotak biok, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Di dalam kotak biok, ada batu kristal tergeletak dengan tenang. Batu kristal itu seukuran kepalan tangan bayi. Seluruhnya berwarna abu-abu dan memancarkan cahaya kabur. Energi itu dipancarkan dari batu kristal ini. Dan energi yang dipancarkan oleh batu kristal itu penuh dengan esensi ilahi. Apa ini? Tang Hai curiga. Saya tidak tahu. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi energi ini tampaknya dapat diserap. Setelah energi memasuki tubuhnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi itu menyatu dengan jiwa di lautan kesadarannya. Itu bisa diserap. Energi ini tampaknya memiliki efek yang sama dengan pil pembekuan roh. Energi ini dapat memadatkan kesadaran ilahi. Tidak. Tepatnya, energinya lebih murni dan menakjubkan daripada pil pembekuan roh. Kata Tang Hai. Kin Fe Yang terkejut dan bertanya, Maksud Anda, batu kristal ini digunakan untuk budidaya? Harus. Tang Hai mengeluarkan batu kristal abu-abu dan memegangnya di telapak tangannya. Langsung. Energi di batu kristal melonjak ke tubuhnya. Tubuhnya sedikit gemetar, dan dia memandang Kin Fe Yang dan berkata, saya yakin ini digunakan untuk budidaya, dan efeknya lebih baik daripada pil pembekuan roh. Saya memperkirakan energi yang terkandung dalam batu kristal ini sebanding dengan ratusan pil pembekuan roh dengan 5 atau 6 pola. Ini, petik 2. Kin Fe Yang tercengang. Tang Hai sedang berbicara tentang pil pembekuan roh dengan 5 atau 6 pola. Sebagai seorang alkemis, dia secara alami tahu apa konsep 5 atau 6 pola itu. Energi yang terkandung dalam batu kristal ini sebenarnya sebanding dengan ratusan pil pembekuan roh dengan 5 atau 6 pola. Ini terlalu mengejutkan. Harta karun apa itu? Kin Fe Yang mengambil batu kristal dari tangan Tang Hai, dan energi ilahi yang agung tiba-tiba mengalir ke tubuhnya, melewati anggota badan dan tulangnya, dan akhirnya berkumpul di lautan kesadarannya dan mengalir ke dalam jiwanya. Benar saja, seperti yang dikatakan Tang Hai, energi yang terkandung di dalam batu kristal itu luar biasa dan menakutkan. Dan tidak ada kotoran sama sekali, dan itu sangat murni. Bahkan dalam periode waktu yang singkat ini, tiga halai perasaan ilahi lahir di lautan kesadarannya. Kin Fe Yang dengan enggan memasukkan batu kristal abu-abu ke dalam kotak diok, dan memandang Tang Hai dan berkata, lihat apakah ada lagi batu kristal seperti itu di taskian kunmu. Tang Hai mengangguk, dan setelah mencari dengan cermat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini satu-satunya. Harta karun ajaib seperti itu seharusnya menjadi sesuatu yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Kin Fe Yang menghela nafas. Belum tentu. Ini sangat ajaib di mata kami, tapi mungkin hanya hal biasa di mata orang lain. Lagi pula, pemahaman kita tentang Dewa Perang ke atas terlalu dangkal. Mengapa kita tidak mencarinya lagi? Jika kita beruntung, mungkin kita bisa menemukan beberapa peninggalan yang ditinggalkan oleh Dewa Perang. Tang Hai menyarankan. Oke. Kin Fe Yang mengangguk. Jika ada peninggalan, mungkin ada batu kristal abu-abu ajaib ini. Namun, apa masalahnya dengan kapak ini? Kin Fe Yang menunduk dan melihat kapak itu. Pinggiran kapaknya tertutup karat, tapi sudah pasti itu pasti benda Dewa. Tapi kenapa dia tidak bisa mengenali pemiliknya berdasarkan darah? Pikiran Kin Fe Yang penuh dengan keraguan. Dia berhenti memikirkannya, menyingkirkan kapaknya, dan melihat sekeliling. Ayo pergi ke sana dan lihat. Kin Fe Yang menunjuk ke arah lelaki tua berbaju hitam itu. Pertama, cari reliknya. Kedua, tunggu lelaki tua berbaju hitam. Membunuh dua burung dengan satu batu. Desir. Tapi tiba-tiba, bayangan hitam muncul di depan mereka berdua. Itu kamu. Kin Fe Yang terkejut. Orang yang datang adalah undet dari sebelumnya. Tang Hai memandangi mayat hidup itu dengan waspada dan bertanya, mengapa kamu mengikuti kami? Apa niatmu? Mayat hidup itu terdiam. Kamu tidak mau mengatakannya. Mata Tang Hai tiba-tiba melonjak karena niat membunuh. Mayat hidup itu melambaikan tangannya, berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan bergegas ke barat. Apa maksudmu? Tang Hai tercengang. Kin Fe Yang menebak, lihat dia, dia seharusnya membawa kita ke suatu tempat. Tang Hai mengerutkan kening dan berkata, sebaiknya kita menjauh dari hal semacam ini. Kin Fe Yang terkejut, menatap Tang Hai dengan tatapan aneh, dan berkata, dapatkah saya memahami bahwa Anda takut pada mayat hidup? Bagaimana mungkin? Aku adalah dewa perang. Kenapa aku harus takut pada undet belaka? Tang Hai berkata dengan marah. Kamu mengaku tanpa didesak. Jika kamu tidak takut, mengapa kamu begitu gelisah? Kin Fe Yang tersenyum bercanda. Tang Hai menunduk karena malu. Yah, meskipun undet adalah hal yang tidak menyenangkan, yang ini sepertinya tidak memiliki niat jahat. Ayo ikuti dan lihat. Kin Fe Yang tersenyum. Oke. Tang Hai mengangguk. Dia hanya bisa gigit jari, kalau tidak dia pasti akan ditertawakan oleh Kin Fe Yang. Tang Hai melambaikan tangannya dan dengan cepat menyusul undet bersama Kin Fe Yang. Namun mereka selalu menjaga jarak. Waktu berlalu. Malam tiba. Seluruh dunia kuno secara bertahap jatuh ke dalam kegelapan yang pekat. Tang Hai juga kehilangan kesabarannya. Dia melihat ke arah undet dan berkata, ke mana kamu akan membawa kami. Mayat hidup itu tiba-tiba berhenti. Tang Hai gemetar dan segera berhenti. Dia membawa Kin Fe Yang dan mundur beberapa langkah. Ekspresinya penuh kewaspadaan. Mayat hidup itu menunjuk ke kiri. Tang Hai dan Kin Fe Yang tercengang dan melihat ke arah yang sama. Malam menyelimuti seluruh bumi. Ada keheningan di sekitar. Namun, dengan budidaya Kin Fe Yang dan Tang Hai, mereka dapat dengan jelas melihat menembus kegelapan. Dan hanya beberapa ratus mil ke kiri, ada sebuah lembah besar. Lembah itu dikelilingi pegunungan di tiga sisinya, mengjulang tinggi hingga awan, dan hanya ada satu pintu masuk. Dilihat dari kejauhan, penuh dengan perasaan misterius dan suram. Kin Fe Yang mengalihkan pandangannya dan menatap undet, bertanya, tempat yang ingin kamu bawa kami ke lembah itu. Mayat hidup itu menganggup dan terus bergerak maju. Kin Fe Yang dan Tang Hai saling memandang dan segera mengikuti. Namun dalam menghadapi lembah yang tidak diketahui, Kin Fe Yang juga mulai waspada. Beberapa ratus mil bukanlah apa-apa bagi mereka bertiga. Segera. Mereka mendarat di depan pintu masuk lembah. Para undet langsung membawa mereka berdua ke lembah. Lembah itu sangat besar, diperkirakan beberapa mil jauhnya, tetapi seperti bagian luarnya, tidak ada rumput, yang ada hanya kehancuran. Mayat hidup itu tidak berhenti dan langsung menuju ke tengah lembah, lalu menundukkan kepalanya dan menatap ke depan. 1705. Kolam itu sangat kecil, diameternya hanya 4 atau 5 meter. Namun, air di kolam itu sangat aneh. Sebenarnya warnanya hitam. Tidak ada ombak di dalam air, seperti kolam mati, memperlihatkan sedikit keanehan. Kin Fe Yang dan Tang Hai saling memandang, berjalan ke kolam, melihat ke bawah sejenak, dan menemukan bahwa air mengeluarkan bau yang tidak biasa. Bau busuk ini masuk ke lubang hidung sehingga membuat orang merasa pusing. Ada racun di dalam air. Wajah Kin Fe Yang tiba-tiba berubah. Racun. Tang Hai terkejut, mundur beberapa langkah, mengambil batu di bawah kakinya, dan melemparkannya ke dalam kolam. Dong. Ledakan. Sebuah batu menimbulkan ribuan riak. Kolam yang tenang segera dibanjiri ombak. Pada saat yang sama, aura yang dingin dan ganas, seperti gunung berapi, meletus dari dasar kolam. Tang Hai berteriak, Tuan Muda, mundur. Kin Fe Yang dengan cepat mundur. Tapi Tang Hai tidak bergerak, menatap ke arah kolam. Pergerakan di dalam kolam semakin nyaring. Ombaknya memercik. Seolah-olah ada iblis mengerikan yang tersegel di dalam kolam, dan pada saat ini, ia perlahan-lahan terbangun. Tang Hai menjadi semakin waspada. Di telapak tangannya, kekuatan ilahi melonjak, dan dia diam-diam mengumpulkan kekuatan. Guyuran. Segera. Saat kolam air naik ke langit, bayangan hitam keluar dari kolam seperti kilat, langsung menuju alis Tang Hai. Perasaan krisis yang kuat melanda hatinya. Mata Tang Hai dingin, mengangkat lengannya, dan menamparkan bayangan hitam itu. Ah. Petik 2. Bayangan hitam itu segera mengeluarkan jeritan nyaring, dan sosok itu tiba-tiba roboh. Ini. Petik 2. Murid Kin Fe Yang berkontraksi. Bayangan hitam itu runtuh, dan tidak ada daging dan darah. Itu jelas merupakan undet lainnya. Mungkinkah? Dia melihat ke kolam, dan matanya bersinar. Mungkinkah ada juga situs kuno peninggalan dewa perang di bawah kolam? He he. Petik 2. Setelah undet dikalahkan oleh telapak tangan Tang Hai, itu berubah menjadi kabut hitam yang berputar di kehampaan. Melepaskan. Tawa mengerikan pria itu bergema di langit malam, seperti auman hantu. Bermain trik, kamu mendekati kematian. Mata Tang Hai dipenuhi dengan niat membunuh, dan kekuatan ilahi melonjak, dan lembah itu runtuh dalam sekejap. Itu hantu, bagaimana bisa dia mempermainkannya? Kin Fe Yang terdiam. Tapi begitu dia berbicara, dia langsung menarik perhatian undet. Mayat hidup segera menghindari Tang Hai dan bergegas menuju Kin Fe Yang. Kin Fe Yang terkejut, dan dengan dingin berteriak, apakah menurutmu aku mudah ditindas? Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kastil kuno itu dan menghancurkannya ke tanah. Ah! Mayat hidup itu meratap lagi dan buru-buru lari ketakutan. Namun, pada saat ini, undet wanita yang berdiri tak bergerak di samping Kin Fe Yang tiba-tiba melayang ke udara dan menerkam undet tersebut. Kedua undet itu segera terjerat dalam kehampaan. Namun tidak lama kemudian, semua roh mati di kolam itu dimakan oleh roh mati perempuan. Ini, Kin Fe Yang tercengang. Tang Hai juga bingung. Mayat hidup benar-benar bisa melahap mayat hidup. Selain itu, mereka juga dengan jelas merasakan bahwa setelah melahap mayat hidup di kolam, aura mayat hidup perempuan segera meningkat. Meski peningkatannya tidak banyak, namun tetap ada. Dengan kata lain, para undet bisa menjadi lebih kuat dengan melahap undet lainnya. Apakah kamu membawa kami ke sini hanya untuk membiarkan kami melukai undet ini secara serius dan memberimu kesempatan untuk melahapnya? Tang Hai mengangkat alisnya. Mayat hidup itu menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa? Tang Hai curiga. Kin Fe Yang tersenyum dan berkata, alasannya ada di bawah kolam. Di bawah kolam, Tang Hai tercengang. Para undet juga menganggup dan mengacungkan jempol pada Kin Fe Yang, seolah mengungkapkan kekagumannya pada Kin Fe Yang. Tang Hai melihat ke kolam lagi dan tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menoleh untuk melihat Kin Fe Yang dan berkata, Maksudmu, mungkin ada situs kuno yang tersembunyi di dalamnya. Kin Fe Yang menganggup. Semangat Tang Hai terangkat. Kin Fe Yang melambaikan tangannya, dan kekuatan api ilahi muncul dan mengalir ke dalam kolam. Air di kolam dengan cepat menguap. Setelah beberapa saat, dasar kolam muncul di depan mereka berdua. Kolam itu mungkin memiliki kedalaman 50 atau 60 meter. Dasarnya penuh lumpur, mengeluarkan bau busuk. Kerangka yang rusak tergeletak dengan tenang di lumpur. Kerangka itu memiliki bekas pembusukan yang jelas. Warnanya hitam dan berbau busuk. Kin Fe Yang dan Tang Hai memasuki kolam dan berdiri di atas kerangka itu. Itu tidak benar. Mengapa kerangka ini berwarna hitam? Tang Hai curiga. Itu racun. Orang ini pasti diracuni ketika dia masih hidup. Setelah dia meninggal, tubuhnya membusuk, dan racunnya menempel di tulangnya. Seiring waktu, tulangnya menjadi hitam. Saya kira air di kolam menjadi hitam karena racun mematikan ini. Kata Kin Fe Yang. Mungkinkah aku mencium bau yang tidak biasa di air tadi? Sepertinya itu dikeluarkan oleh racun ini. Tang Hai murmured. Dilihat dari kekuatan undet, orang ini pastilah dewa perang ketika dia masih hidup. Bahkan dewa perang pun diracun sampai mati. Racun macam apa ini? Mengerikan sekali. Kin Fe Yang bergumam. Hatinya penuh rasa tidak percaya. Seseorang di level dewa perang telah melampaui dunia fana dan merupakan eksistensi di atas segalanya. Racun biasa sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Kin Fe Yang menoleh untuk melihat undet wanita, ingin mendapatkan jawaban dari undet wanita. Tapi undet perempuan itu menutup mata terhadapnya. Sejak mereka bertemu hingga sekarang, dia belum melihatnya mengucapkan sepatah katapun. Hal ini membuat Kin Fe Yang bertanya-tanya apakah makhluk seperti undet tidak dapat berbicara. Melihat undet wanita tidak merespon untuk waktu yang lama, Kin Fe Yang harus menyerah tanpa daya. Tang Hai berjalan mengitari kerangka itu sebentar, dan matanya tiba-tiba berbinar. Langsung, dia mengulurkan lengannya, dan kelima jarinya seperti cakar elang, meraih udara. Suara mendesing. Langsung, sesuatu yang tertutup lumpur terbang keluar dari lumpur. Apa itu? Kin Fe Yang penasaran. Tang Hai melambaikan tangannya lagi, dan lumpurnya hilang. Sebuah kotak besi persegi tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Kotak besi. Kin Fe Yang sedikit terkejut dan hendak mengulurkan tangan untuk membuka kotak besi. Jangan bergerak. Tang Hai buru-buru berkata. Apa yang salah? Kin Fe Yang dengan cepat menarik lengannya dan menatapnya dengan heran. Ada juga banyak racun di permukaan besi hitam ini. Anda tidak bisa menyentuhnya dengan tangan Anda. Setelah Tang Hai mengatakan itu, seberkas kekuatan ilahi mengalir menuju besi hitam. Kemudian, dengan sedikit gerakan jarinya, kotak besi itu terbuka dengan bunyi dentang. Saat Tai Hei membuka pintu, gelombang energi yang luar biasa melonjak. Ini, petik dua. Kin Fe Yang dan Tang Hai saling memandang. Energi ini persis sama dengan energi yang dipancarkan oleh kristal abu-abu. Keduanya buru-buru menundukkan kepala untuk melihatnya, dan ekspresi mereka langsung membeku. Di dalam besi hitam, sebenarnya ada tiga kristal abu-abu. Baik ukuran maupun warnanya, semuanya sama dengan kristal abu-abu yang diperoleh di kota kuno. Kin Fe Yang kembali sadar, menoleh untuk melihat mayat hidup, dan bertanya, kamu membawa kami ke sini untuk mengambil kristal ini. Mayat hidup itu mengangguk. Kin Fe Yang mengerutkan kening dan berkata, karena Anda dapat memahami apa yang saya katakan, mengapa Anda tidak berbicara. Mungkinkah kamu seorang bisu ketika kamu masih hidup? Mayat hidup itu menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak bisu, katakan sesuatu. Dengan cara ini, kita bisa berkomunikasi lebih baik. Kata Kin Fe Yang. Mayat hidup itu menggelengkan kepalanya lagi. Kin Fe Yang memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang ingin dikatakan oleh undet itu. Saat Kin Fe Yang bertanya pada mayat hidup, Tang Hai juga mengeluarkan tiga kristal abu-abu dari besi hitam. Setelah memastikan bahwa ketiga kristal ini tidak terkontaminasi racun, dia menyerahkannya kepada Kin Fe Yang. Kin Fe Yang dengan hati-hati menyimpannya dan memandang Tang Hai sambil tersenyum, termasuk yang sebelumnya, kita sudah punya empat, tapi itu masih jauh dari cukup. Ya, Tang Hai mengangguk. Meskipun energi yang terkandung dalam kristal abu-abu sangat besar, empat di antaranya tidak cukup bagi Kin Fe Yang untuk menerobos ke alam dewa perang. Tang Hai merenung sejenak, lalu melihat ke arah mayat hidup dan berkata, tahukah kamu di mana ada lebih banyak kristal ini? Mayat hidup itu mengangguk. Tang Hai dan Kin Fe Yang saling memandang, dengan sedikit kegembiraan di mata mereka. Tang Hai mendesak, bawa kami ke sana segera. Ehem, Kin Fe Yang terbatuk dan memandang Tang Hai, Tang tua, mayat hidup juga memiliki martabat. Saat kamu meminta bantuannya, kamu harus lebih sopan. Tang Hai memutar matanya dan mendengus dingin, jika bukan karena dia masih memiliki nilai tertentu, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Sudut mulut Kin Fe Yang bergerak-gerak. Tidak bisakah dia lebih halus? Dia melihat ke arah undet, menangkupkan tangannya dan tersenyum, Nona, maaf, karakter temanku seperti ini. Tolong jangan tersinggung. Merindukan. Tang Hai terkejut. Dia memandang Kin Fe Yang dengan mata penuh penghinaan. Mayat hidup itu melambaikan tangannya ke arah Kin Fe Yang, bergegas keluar dari kolam tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan terus berlari ke depan. Pertahankan. Melihat ini, Kin Fe Yang buru-buru berkata kepada Tang Hai. Tang Hai memutar matanya ke arah Kin Fe Yang, lalu melambaikan tangannya, menggulung Kin Fe Yang, dan mengejar mayat hidup. Kin Fe Yang bertanya-tanya, apakah saya mengganggu Anda? Mengapa Anda selalu memutar mata ke arah saya? Tidakkah menurutmu memanggil dia Nona itu bertentangan dengan keinginanmu? Kata Tang Hai. Bertentangan dengan keinginanku. Kin Fe Yang tercengang dan bingung, bukankah ini kesopanan dasar? Apa yang Anda maksud dengan bertentangan dengan keinginan Anda? Oke. Kalau begitu, mari kita diskusikan. Mari kita tidak membicarakan apakah dia undet atau bukan. Hanya dari usianya, kamu bisa membayangkan bahwa dia pasti monster tua yang telah hidup entah berapa tahun. Dan untuk mendapatkan lebih banyak batu kristal, kamu sebenarnya memanggilnya Nona. Apa kamu tidak malu? Penghinaan di mata Tang Hai bahkan lebih kuat. Ketika Kin Fe Yang mendengar ini, dia terlihat sangat malu. Apa yang salah? Tidak ada yang perlu kamu katakan. Orang munafik. Tang Hai mendengus dingin. Kin Fe Yang tersenyum. Tapi tiba-tiba, dia menoleh dan memandang Tang Hai dengan aneh. Tang Hai tidak merasakan apapun pada awalnya, tetapi setelah sekian lama, dia merasa tidak nyaman. Dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu menatapku seperti itu? Aku ingat saat pertama kali bertemu denganmu, kamu adalah pria yang tidak banyak bicara. Aku bahkan mengira kamu bisu. Kenapa kamu begitu banyak bicara sekarang? Kata Kin Fe Yang. Tang Hai terkejut, dan ekspresinya langsung menjadi acuh-ta'acuh. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, aku hanya tidak menyukai caramu melakukan sesuatu, jadi aku mengucapkan beberapa patah kata lagi. Ehem. Bagaimanapun, kamu adalah bawahanku sekarang. Perhatikan kata-katamu. Kin Fe Yang berkata dengan marah. Tang Hai memutar matanya ke arahnya lagi. Kenapa aku tidak punya gengsi sama sekali? Kin Fe Yang sangat tidak berdaya. Faktanya, pada awalnya Tang Hai masih sangat takut pada Kin Fe Yang. Namun, setelah bergaul dengannya selama beberapa hari, perlahan-lahan dia menyadari bahwa orang ini cukup santai. Setidaknya, dia tidak begitu serius dan kasar terhadap orang-orang di sekitarnya. Jadi, 1706. Selanjutnya, di bawah bimbingan undet, Kin Fe Yang menemukan lima reruntuhan kuno satu demi satu. Di antara mereka, ada total 26 batu kristal abu-abu, ditambah 4 yang asli, totalnya ada 30. Selain itu, dia juga memperoleh dua artefak ilahi. Kedua artefak ilahi itu sama-sama merupakan pedang pertempuran. Tapi levelnya tidak tinggi, dan itu bisa dianggap sebagai artefak dewa paling biasa. Ada pun pil obat, ramuan obat, koin emas, dan harta lainnya, secara alami jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, lima hari berlalu, Five Python tidak berbohong. Dunia kuno ini benar-benar tempat yang penuh dengan peluang. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, berdiri di udara di atas punggung gunung dan mengamati bumi yang tak berbatas. Tapi bukankah menurutmu itu aneh? Mengapa undet membawa kita menemukan reruntuhan kuno ini? Tang Hai melirik undet di sebelahnya dan mengirimkan suaranya. Mungkin karena dia ingin melahap undet lainnya. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan diam-diam berkata, Lima reruntuhan kuno yang mereka temukan hari ini pada dasarnya semuanya memiliki undet, dan pada akhirnya semuanya dimakan oleh undet wanita ini. Auranya juga semakin kuat. Menurutku tidak sesederhana itu. Dia melahap undet itu, itu seharusnya hanya ilusi untuk melumpuhkan kita. Kata Tang Hai. Ilusi. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu katakan padaku, apa tujuan sebenarnya dia? Bagaimana saya tahu? Tang Hai memelototinya dengan marah dan kemudian terdiam. Qin Fei Yang tersenyum dan menatap undet, Nona, ayo lanjutkan. Tapi undet itu menatap ke depan tanpa bergerak. Puluhan mil di depan, ada barisan pegunungan yang tak berujung. Lapisan demi lapisan pegunungan, sangat curam. Beberapa puncak bahkan tingginya lebih dari 10 ribu kaki, mengjulang tinggi ke langit. Apa yang kamu lihat? Qin Fei Yang dan Tang Hai menatap pegunungan dengan curiga. Tiba-tiba, mata Tang Hai menjadi sangat tajam, dan dia berteriak, siapa yang bersembunyi di sana, keluar. Ada seseorang. Qin Fei Yang terkejut. Dia tidak menyadarinya sama sekali, sepertinya kekuatan orang dalam kegelapan itu tidak sederhana. Suara mendesing. Tidak lama setelah Tang Hai selesai berbicara, dua sosok terbang keluar dari aliran gunung dan memasuki garis pandang Qin Fei Yang, disertai dengan suara sesuatu yang menerobos udara. Benar-benar ada seseorang. Qin Fei Yang terkejut. Tapi kemudian, ekspresinya membeku ketika dia melihat salah satu dari mereka dan berkata dengan terkejut, itu kamu. Itu adalah seorang tetua berpakaian hitam, memegang tongkat. Rambutnya putih. Benar sekali. Itu adalah lelaki tua berpakaian hitam yang muncul di kota kuno beberapa hari yang lalu. Benar, ini aku. Orang tua berpakaian hitam memandang Qin Fei Yang dari jauh dan menjawab dengan dingin. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Dia melirik orang di samping lelaki tua berbaju hitam itu, dan pupil matanya tiba-tiba berkontraksi. Itu adalah seorang pria parubaya. Tingginya tujuh kaki. Dia mengenakan jubah hitam yang pas. Matanya dalam. Ciri wajahnya lancip, dan ada layan rambut putih di pelipisnya. Ekspresinya agak dingin, dan dia mengeluarkan perasaan acuh-ta'acuh yang membuat orang lain berada ribuan mil jauhnya. Dan orang inilah yang membuat Qin Fei Yang merasa sangat tidak nyaman. Tang Hai berkata, auranya terasa sedikit familiar. Akrab. Qin Fei Yang tercengang. Merasakan aura pria parubaya itu, matanya sedikit bergetar. Itu sangat familiar. Di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Tang Hai tiba-tiba berkata, saya ingat, itu adalah niat membunuh yang tersembunyi di dalam jiwa pemuda itu. Itu benar. Qin Fei Yang juga tiba-tiba menyadari. Pada waktu itu, niat membunuh yang muncul dari jiwa pemuda itu sama persis dengan aura orang tersebut. Artinya, pemilik niat membunuh itu adalah orang ini. Pria parubaya itu memandang Qin Fei Yang, dan senyuman perlahan muncul di wajahnya yang dingin. Dia berkata, kamu memang pemuda yang luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang terkejut. Orang ini sepertinya tidak punya niat jahat. Pria parubaya itu berkata, adik, bolehkah saya mengetahui nama anda. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, nama saya Qin Fei Yang. Qin Fei Yang. Qin Batian. Pria parubaya itu merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, jadi, kamu benar-benar keturunan Qin Batian. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Pria parubaya itu tampak bersemangat. Hem. Qin Fei Yang terkejut lagi. Apa yang membuat pria ini bersemangat? Pria parubaya itu melintas dan berteleportasi menuju Qin Fei Yang dan yang lainnya. Wajah Tang Hai sedikit berubah, dan dia dengan cepat berdiri di depan Qin Fei Yang dan berteriak, berhenti, jangan dekati kami. Pria parubaya itu tertegun dan berhenti di kehampaan yang jaraknya ratusan kaki. Dia memandang Tang Hai dengan nada meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, saya impulsif, saya harap saudara bisa memaafkan saya. Tang Hai berkata dengan suara rendah, apa yang kamu inginkan? Perilaku pria ini terlalu tidak normal. Secara logika, ketika pemuda dan lelaki tua berpakaian hitam menderita kerugian di tangan mereka, lelaki ini pasti mencari masalah. Namun saat ini, pria tersebut bersikap sopan, seolah-olah baru saja bertemu dengan seorang dermawan. Seperti kata pepatah, pasti ada setan ketika keadaan tidak normal. Menghadapi pria ini, dia tidak boleh gegabuh. Melihat tatapan waspada Tang Hai, pria parubaya itu dengan cepat berkata, saudaraku, jangan gugup, saya tidak punya niat buruk. Apakah begitu? Tang Hai mencibir. Pria parubaya itu menganggup dan berkata sambil tersenyum, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama keluarga saya Guo, dan nama saya Zixiong. Ini adalah paman kedua Guo, Guo de. Guo Zixiong, Guo de. Qin Fei yang bergumam. Dia belum pernah mendengar kedua nama ini sebelumnya. Namun dilihat dari senioritas keduanya, Guo Zixiong ini seharusnya adalah ayah dari pemuda tersebut. Guo Zixiong memandang Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, alasan mengapa saya datang kepada Anda adalah karena saya harus mengkonfirmasi identitas Anda secara langsung. Konfirmasikan identitasku. Qin Fei yang mengerutkan kening. Ya, Anda mungkin tidak tahu, sebenarnya Qin Batian dan saya adalah teman baik. Kata Guo Zixiong. Apa? Kamu adalah teman leluhurku. Qin Fei yang tercengang. Jadi kakak Batian adalah leluhurmu. Ini benar-benar kasus kuil Raja Naga yang tersapu banjir. Guo Zixiong tertawa keras. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang bertanya. Guo Zixiong sepertinya tenggelam dalam ingatannya dan terdiam untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Nenek moyangmu bukan hanya temanku, tapi juga dermawanku. Dermawan. Qin Fei yang tercengang. Ini sungguh tidak terduga. Ya. Saat itu, saya dikelilingi oleh musuh dan hampir mati. Pada akhirnya, leluhur Anda muncul dan menyelamatkan saya dari bahaya. Sejak saat itu, aku dan leluhurmu sering berkumpul dan minum sepuasnya. Seiring berjalannya waktu, kami berdua menjadi teman dekat. Dan kami juga punya kesepakatan. Kata Guo Zixiong. Perjanjian apa? Qin Fei yang bingung. Guo Zixiong berkata, jika suatu saat keturunan klan Qin memasuki dunia kuno, jika klan Guo saya masih ada, dan jika saya melahirkan seorang putra atau putri, kedua klan kami akan dipersatukan melalui pernikahan. Disatukan karena pernikahan. Qin Fei yang tercengang. Bukankah aliansi pernikahan adalah pernikahan? Tang Hai juga tercengang. Dia memandang Guo Zixiong dan bertanya, apakah kamu punya anak perempuan sekarang? Guo Zixiong berkata sambil tersenyum, saya memiliki seorang putri lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Apa-apaan? Lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Sudut mulut Qin Fei yang bergerak-gerak keras. Pada usia ini, dia bisa menjadi leluhurnya. Leluhur. Tang Hai juga sangat terdiam. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei yang, menangkupkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, Selamat, Tuan Muda. Selamat atas memiliki tunangan. Tidak, tidak, itu tunangan. Sederet garis hitam muncul di dahi Qin Fei yang. Dia memelototi Tang Hai dan memandang Guo Zixiong, berkata, Kamu tidak punya bukti. Aku tidak percaya kamu. Guo Zixiong berkata, Siapa bilang aku tidak punya bukti? Hem. Qin Fei yang terkejut. Guo Zixiong mengeluarkan sebuah kotak brokat panjang dari tas kosmosnya dan berkata, Ada kontrak pernikahan di sini, yang ditulis oleh leluhurmu sendiri. Di dalamnya juga ada tanda tanganku dan leluhurmu. Apa-apaan. Bahkan ada kontrak pernikahan. Qin Fei yang tercengang. Dia memandang Tang Hai dan berkata, Pergi dan ambil. Saya akan memverifikasinya. Ya. Tang Hai menanggapi dengan hormat dan berjalan ke arah Guo Zixiong. Guo Zixiong tidak ragu-ragu dan langsung menyerahkan kotak brokat itu kepada Tang Hai. Tang Hai memegang kotak brokat dan kembali ke Qin Fei yang. Qin Fei yang membuka kotak brokat. Memang ada secarik kertas di dalamnya, terlipat rapi. Leluhur, kamu tidak bercanda denganku, kan? Qin Fei yang bergumam, mengeluarkan kertas itu, dan perlahan membuka lipatannya. Yang terlihat di pandangannya adalah tulisan, Kontrak nikah. Di bawahnya, ada deretan kata-kata kecil. Isinya mirip dengan apa yang dikatakan Guo Zixiong sebelumnya. Kira-kira begini, hari ini, saya telah membuat janji dengan saudara Zixiong. Jika keturunan klan Qin memasuki dunia kuno, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan, selama klan Guo masih ada, saya akan menikah dengan keturunan klan Guo. Janji ini akan berlaku seumur hidup. Keturunanku akan mematuhinya. Ini, Qin Fei yang tercengang. Tang Hai membungkuk dan melihatnya dengan cermat. Kemudian, dia mengirimkan suaranya, Tuan Muda, apakah ini tulisan tangan leluhur Anda? Ya, Qin Fei yang mengangguk. Meski belum pernah melihat leluhurnya, masih banyak lukisan leluhurnya di perpustakaan istana kekaisaran. Dia pernah melihat semua lukisan ini sebelumnya. Dengan demikian, ia bisa melihat sekilas bahwa lukisan-lukisan tersebut memang dilukis oleh nenek moyangnya. Dia melihat kertas dan tinta di atasnya. Kertas tersebut telah diperlakukan secara khusus dan dapat disimpan selama 10 ribu tahun. Sedangkan untuk tinta di atasnya, sepertinya bukan baru saja ditulis. Apakah kontrak pernikahan ini nyata? Meski tulisan tangan itu milik nenek moyangnya, ia tetap tidak mau mempercayainya. Ini terlalu tidak masuk akal. Nenek moyangnya adalah orang yang sangat bijaksana. Bagaimana dia bisa meninggalkan kontrak pernikahan seperti itu di dunia kuno? Terlebih lagi, dia bahkan tidak bisa memastikan apakah nenek moyangnya pernah ke dunia kuno. Guo Zixiong tersenyum dan berkata, Adikku, aku tahu sulit bagimu untuk menerimanya sekarang, tapi inilah kenyataannya. Qin Fei yang mengerutkan kening, memasukkan kembali kontrak pernikahan ke dalam kotak brokat, dan meminta Tang Hai mengembalikannya ke Guo Zixiong. Guo Zixiong pun segera menyimpannya. Sejujurnya, meski ada akad nikah ini, saya selalu berpikir itu tidak benar. Karena orang biasa tidak bisa memasuki dunia kuno sama sekali. Tapi yang tidak pernah kuduga adalah setelah sepuluh ribu tahun, kamu benar-benar menerobos masuk, dan bahkan membiarkan Sier dan Paman kedua menemuimu secara tidak sengaja. Katakan, bukankah ini takdir? Guo Zixiong tersenyum lega. Nasib ini datang terlalu tiba-tiba. Gumam Qin Fei yang Tang Hai diam-diam bertanya, Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Aku harus menuruti kemauan leluhur, tapi... Qin Fei yang mengerutkan kening. 1707. Tunggu. Qin Fei yang tiba-tiba mengerutkan kening. Dia sepertinya melewatkan sesuatu. Dia berpikir sejenak dengan hati-hati, dan matanya sedikit bergetar. Dia memandang Guo Zixiong dan bertanya, Anda baru saja mengatakan bahwa kontrak pernikahan ini sudah ada selama sepuluh ribu tahun. Ya. Guo Zixiong mengangguk. Qin Fei yang berkata, dengan kata lain, Nenek moyang saya muncul di dunia kuno ketika keajaiban terjadi terakhir kali. Guo Zixiong berpikir sejenak dan berkata, Menurut waktu, sepertinya keajaiban itu berakhir. Setelah keajaiban ditutup, Qin Fei yang memandang Tang Hai dan berkata, Saya ingat ular piton api dengan jelas mengatakan bahwa ketika leluhur saya memasuki keajaiban untuk kedua kalinya, dia langsung dipaksa ke lantai tiga oleh naga api. Bagaimana dia bisa muncul di dunia kuno? Bagaimana saya tahu? Tang Hai berkata diam-diam. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang penuh keraguan. Adik, Menurutmu ini baik-baik saja. Akan sulit bagimu untuk menerima kontrak pernikahan ini sekarang. Kenapa kamu tidak kembali bersamaku dulu? Untuk akad nikah, kita bisa membicarakannya nanti. Guo Zixiong menyarankan. Ini. Qin Fei yang ragu-ragu sejenak, menoleh ke arah Guo De, dan bertanya, Apakah kamu tahu tentang keberadaan kontrak pernikahan ini? Ya. Mengapa? Guo De memandang Qin Fei yang dengan bingung. Qin Fei yang berkata, Mengapa kamu tidak memberitahuku ketika kita bertemu di kota kuno beberapa hari yang lalu? Guo De tiba-tiba mengerti dan berkata dengan senyum serak, Meskipun aku melihat darah naga ungu emas pada saat itu, aku tidak dapat memastikan identitasmu, jadi aku tidak menyebutkannya. Apa yang dikatakannya masuk akal dan tidak ada cacat di dalamnya? Qin Fei yang terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini terlalu mendadak. Aku benar-benar tidak tahu apakah harus mempercayai mu atau tidak. Dapat dimengerti. Guo Zixiong menganggup dan tersenyum. Guo De mengeluarkan kristal abu-abu dari tangannya dan bertanya sambil tersenyum, Adik, apakah kamu mencari kristal ini akhir-akhir ini? Ya. Qin Fei yang menganggup dan berkata dengan heran, kamu juga memilikinya. Tentu saja. Kristal ini disebut batu jiwa. Ini sangat membantu dalam memadatkan Divine Sense. Klan Guoku memiliki batu jiwa dalam jumlah besar. Jika kamu kembali bersama kami, aku jamin kamu akan mendapat banyak. Guo De tersenyum. Berapa banyak? Hati Qin Fei yang tergerak saat dia bertanya. Guo De berkata, itu angka yang tidak dapat kamu bayangkan. Mata Qin Fei yang berkilat, dan dia berkata dengan tenang, jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak memberiku sedikit sekarang? Ini. Guo De ragu-ragu. Adikku, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tapi batu jiwa ini cukup langka di alam kuno. Namun, karena adik menginginkannya, tidak ada salahnya aku memberimu sedikit sekarang. Anggap saja itu sebagai ketulusanku. Guo Zixiong tersenyum, mengeluarkan tas kian kun dan melemparkannya ke Qin Fei yang. Qin Fei yang buru-buru mengambil tas kian kun dan menundukkan kepalanya untuk memeriksanya. Segera, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Tidak kurang dari 500 batu jiwa di tas kian kun ini. Ini benar-benar merupakan keuntungan yang tidak terduga. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Guo Zixiong dan Ye Zichen. Seseorang harus waspada terhadap orang lain. Namun dari awal hingga akhir, dia tidak menemukan sedikitpun kebohongan dalam ekspresi mereka. Mendesah. Apa yang sedang terjadi? Leluhur, bisakah kamu memberiku petunjuk? Qin Fei yang menghela nafas diam-diam. Adik, kita tidak boleh membuang-buang waktu. Ayo cepat kembali. Saya rasa putri saya juga ingin bertemu dengan Anda, calon suaminya. Guo Zixiong melangkah ke samping dan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Tanghai berkata dengan tenang, Tuan muda, berhati-hatilah dengan segala trik. Qin Fei yang ragu-ragu. Qin Fei yang. Tapi saat ini, raungan cemas terdengar. Hem. Qin Fei yang tercengang. Sepertinya ini suara macan tutul emas. Mengapa itu datang ke sini? Qin Fei yang buru-buru mendonga dan melihat aliran cahaya kemasan melesat melintasi langit seperti kilat dan mendarat di depan Qin Fei yang. Siapa lagi selain macan tutul emas? Ia terengah-engah dan matanya penuh kecemasan. Qin Fei yang tiba-tiba mendapat firasa tidak enak dan bertanya, apa yang terjadi? Sesuatu yang besar telah terjadi. Zhao tua dalam bahaya. Macan tutul ilahi emas terengah-engah. Apa? Tubuh Qin Fei yang bergetar. Ikutlah denganku secepatnya. Setelah macan tutul emas selesai berbicara, ia berbalik dan mulai kembali ke tempat asalnya. Wajah Qin Fei yang sedikit menjadi gelap. Melihat Guo Zixiong dan Ye Zichen, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Maaf, ada sesuatu yang mendesak yang harus saya tangani. Saya akan berkunjung lagi ketika saya punya waktu. Setelah itu, Qin Fei yang memandang Tang Hai dan mendesak, cepat ikuti macan tutul itu. Tang Hai melambaikan tangannya, menggulung Qin Fei yang, dan segera mengejar macan tutul emas. Mayat hidup juga segera berbalik dan mengejar Qin Fei yang dan yang lainnya. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Melihat punggung Qin Fei yang dan yang lainnya, Guo Demendengus dingin, menoleh ke Guo Zixiong, dan bertanya, Patriark, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mata Guo Zixiong berbinar dan dia berkata dengan suara rendah, ayo ikuti dan lihat. Desir. Guo Zixiong melambaikan tangannya dan keduanya menghilang tanpa jejak. Junior Leopard, apa yang terjadi? Kembali ke Qin Fei yang. Setelah menyusul macan tutul emas, dia langsung bertanya. Hari itu, setelah meninggalkan alam kura-kura hitam, aku segera bergegas menemui Zao Tua seperti yang kamu katakan. Tetapi pada hari kedua setelah kita bertemu, Mutianyang tiba-tiba membawa orang keluar dan bahkan menghidupkan kembali pedang darah itu. Meskipun Zao Tua menerobos ke alam dewa perang, dia ditekan oleh pedang darah itu. Kata macan tutul emas. Tang Hai berkata dengan marah, bagaimana denganmu? Kenapa kamu tidak membantunya? Siapa bilang aku tidak membantunya? Tapi pedang darah itu terlalu menakutkan. Hanya dalam satu serangan, aku terluka parah. Zao Tua melihat situasinya tidak baik, jadi dia diam-diam menyuruhku datang mencarimu. Dia mencoba yang terbaik untuk menundamu Tianyang. Kata macan tutul emas. Lalu bagaimana kamu menemukan kami? Qin Fei yang bertanya. Seseorang harus mengetahuinya. Sebelum macan tutul emas pergi, dia tidak mengatakan kemana dia pergi. Macan tutul emas berkata, berkat itulah aku bisa menemukanmu. Siapa? Qin Fei yang curiga. Dengan dentang, Divine Phoenix Blade terbang keluar dari tubuh macan tutul emas. Pisau Phoenix Ilahi. Qin Fei yang terkejut. Pisau Phoenix Ilahi menyerap darah naga ungu emas dan kinaga ungu emas milikmu, sehingga bisa merasakan lokasimu. Akhir-akhir ini, ia telah membimbingku. Kata macan tutul emas. Jadi begitu. Qin Fei yang menganggup menyadari, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah, dan berkata, saya memberikan Divine Phoenix Blade kepada Zhao Tua agar dia dapat melindungi dirinya sendiri. Tetapi Anda mengambil Divine Phoenix Blade, bukankah dia tidak punya kesempatan menang melawan Mutianyang? Bukan aku yang ingin mengambilnya, melainkan Zhao Tua yang memintaku. Karena dia tahu bahwa meskipun dia menyimpan Divine Phoenix Blade, dia tidak akan mampu mengalahkan Mutianyang. Bahkan mungkin saja itu akan dihancurkan oleh pedang darah. Kata macan tutul emas. Akan sangat disayangkan jika artefak dewa yang melahirkan artefak roh dihancurkan. Pada saat ini, sebuah suara yang familiar terdengar. Qin Fei yang terkejut, dia menoleh dan melihat Guo Zixiong di sampingnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Fei yang curiga. Nenek moyangmu dan aku sedekat saudara. Kamu adalah keturunannya, artinya kamu adalah keturunanku. Jika kamu dalam masalah, bagaimana aku bisa hanya berdiam diri dan menonton? Guo Zixiong tertawa. Ini Qin Fei yang ragu-ragu. Tang Hai mengirimkan transmisi suara, Tuan muda, kekuatan Guo Zixiong ini tidak terduga, mungkin dia benar-benar dapat membantu kita. Mendengar itu, Qin Fei yang memandang Guo Zixiong dan tertawa, Terima kasih, senior. Guo Zixiong berkata, memanggilku senior terlalu sopan, jika kamu tidak keberatan, panggil saja aku Paman Guo. Qin Fei yang terkejut dan mengangguk, Baiklah, tapi Paman tidak bisa selalu memanggilku adik di masa depan, itu benar-benar mengacaukan senioritas. Itu masuk akal. Kalau begitu, mulai sekarang, aku akan memanggilmu keponakan. Guo Zixiong tertawa. Keponakan laki-laki. Qin Fei yang terdiam. Ini masih mengacaukan senioritas. Sebutan keponakan biasanya dipakai oleh dua orang tua yang mempunyai hubungan baik dengan juniornya. Misalnya, jika Guo Zixiong memiliki hubungan yang baik dengan ayahnya, maka wajar jika Guo Zixiong memanggilnya keponakan. Tapi kita harus tahu. Kini, orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan Guo Zixiong bukanlah generasi ayahnya, melainkan nenek moyangnya yang berjarak beberapa generasi. Secara logika, di depan Guo Zixiong, dia harus tetap memanggilnya leluhur. Hubungan ini sangat rumit. Guo Zixiong sepertinya melihat depresi Qin Fei yang, dan tertawa, kami adalah kami, tidak masalah apakah itu leluhurmu, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Paman benar. Qin Fei yang tersenyum pahit. Guo Zixiong berkata, kecepatanmu terlalu lambat, kami akan mengantarmu ke sana, di mana itu. Qin Fei yang menghela nafas, membuang pikiran-pikiran yang mengganggu, menyingkirkan pedang Phoenix ilahi, dan berkata, pintu masuk ke dunia kuno. Pintu masuk. Guo Zixiong dan Guo Zixiong dan Guo Zixiong dan Guo Zixiong tanpa disadari mengangkat alis mereka, lalu Guo Zixiong memimpin sekelompok orang dan menghilang ke langit seperti kilat. Dari pintu masuk ke sini, Qin Fei yang dan Tang Hai membutuhkan waktu tujuh atau delapan hari. Namun Guo Zixiong hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk kembali ke pintu masuk dunia kuno bersama sekelompok orang. Membayangkan betapa kuatnya budidaya Guo Zixiong. Namun, saat ini, hanya ada pintu batu yang sepi di pintu masuk. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Tanah di sekitar pintu batu itu hancur. Banyak jurang maut menutupi daratan dalam radius puluhan ribu mil seperti jaring laba-laba. Di udara, bahkan ada sedikit fluktuasi pertempuran. Guo Zixiong melihat sekeliling dan mengerutkan kening, memang ada pertempuran seru di sini, tapi itu sudah berakhir. Kemudian, dia memandang Qin Fei yang dan menghela nafas, saya khawatir bawahan Anda akan hancur. Berengsek! Qin Fei yang mengepalkan tangannya dan menyalahkan dirinya sendiri, ini salahku, aku seharusnya tidak membiarkan Zhao Tua tinggal di sini sendirian. Tuan muda. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya. Tangisan gembira terdengar dari jurang tak jauh dari situ. Qin Fei yang buru-buru mendonga dan melihat sesosok tubuh bergegas keluar dari jurang. Siapa lagi selain Zhao Tai Lai? Qin Fei yang buru-buru berlari, meraih bahu Zhao Tai Lai, dan berkata dengan heran, kamu tidak mati. Aku hampir mati. Jika aku tidak segera melarikan diri, kamu pasti sudah melihat mayat sekarang. Zhao Tai Lai menghela nafas dengan rasa takut yang masih ada, lalu berlutut di depan Qin Fei yang. Qin Fei yang terkejut dan mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan? Zhao Tai Lai menunduk dan berkata, ini adalah ketidakmampuan saya sehingga saya tidak bisa menghentikan Mutianyang. Tuan muda, tolong hukum saya. Mengapa aku harus menghukummu? Ini salahku. Aku tahu Mutianyang memiliki pedang darah, tapi aku tetap membiarkanmu berjaga di sini. Ini hanya mengirimmu ke kematian. Kamu harus menyalahkanku. Bangunlah dengan cepat, selama kamu baik-baik saja. Qin Fei yang membungkuk dan membantu Zhao Tai Lai berdiri. Tuan muda. Zhao Tai Lai bergumam. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, oke, oke, jangan seperti wanita dan malu-malu. Zhao Tai Lai tersenyum lega. 1708. Zhao Tai Lai berkata, mereka telah meninggalkan alam kuno. Meninggalkan alam kuno. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Itu tidak benar. Bukankah mereka juga terjerat oleh tanda iblis? Beraninya mereka pergi. Kata Tang Hai. Wang Yuan Shan dan orang-orang dari Nether Hall memang terjerat oleh tanda iblis, tapi Mutianyang dan Mu Qing tidak. Zhao Tai Lai berkata dengan suara rendah. Itu benar. Bahkan belum setengah tahun sejak ular piton itu membawa mereka keluar dari alam kura-kura hitam. Qin Fei yang mengangguk. Tang Hai memandang Zhao Tai Lai dan bertanya, apakah maksud Anda hanya Mutianyang dan Mu Qing yang meninggalkan alam kuno dan yang lainnya masih di sini? Tidak. Awalnya, Mutianyang berencana meninggalkan yang lain di sini. Namun, setelah mempertimbangkan bahwa kita masih berada di alam kuno, mereka tidak berani untuk tinggal. Oleh karena itu, mereka juga meninggalkan alam kuno bersama Mutianyang. Kata Zhao Tai Lai. Bukankah mereka sedang mencari kematian? Tang Hai terkejut. Tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Namun, meski mereka terjerat oleh tanda iblis, mereka masih bisa berada di luar selama tiga bulan. Saya yakin Tuan Muda juga mengetahui hal ini. Kata Zhao Tai Lai. Aku tahu. Saat itu, saya bertemu dengan pohon willow di lokasi keajaiban dan dia menceritakan semua ini kepada saya. Kata Qin Fei Yang. Macan tutul emas mendengus. Meski mereka bisa tinggal selama tiga bulan, setelah tiga bulan itu habis, mereka pasti akan mati. Yang lain tidak penting. Yang penting adalah Mutianyang. Jiwa ilahinya akan memadat. Setelah muncul, dia akan memiliki kekuatan dewa perang. Jika kita tidak segera menemukannya, saat ia memasuki level kedua, sepupuku dan yang lainnya pasti akan terbunuh. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Lu Jia Jin, Qin Tua, wanita misterius dan penguasa rumah naga Phoenix, Yesu, semuanya berada di tingkat kedua. Karena itu, dia tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Meskipun dia ingin terus tinggal di alam kuno dan menyelidiki masalah leluhurnya, dia harus memprioritaskan segalanya. Saat ini, berurusan dengan Mutianyang adalah hal yang paling penting. Paman, ini darurat. Aku harus meninggalkan alam kuno dulu. Kita akan bertemu lagi. Qin Fei Yang menoleh ke arah Guo Zixiong dan menangkupkan tangannya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan memimpin Zhao Tai Lai dan yang lainnya menuju pintu batu tanpa menoleh ke belakang. Melihat ini, para undet segera menyusul. Pada saat Guo Zixiong bereaksi, kelompok manusia dan mayat hidup telah memasuki pintu batu. Ini. Guo De tercengang. Dia menoleh ke arah Guo Zixiong dan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Mata Guo Zixiong juga agak muram. Guo De melihat ke pintu batu itu lagi. Qin Fei Yang dan yang lainnya telah menghilang. Dia berkata dengan marah, saya benar-benar tidak bisa menerima ini. Saya sebenarnya membiarkan dia pergi begitu saja. Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal itu. Ini salah kami karena tidak bisa memasuki reruntuhan ilahi. Namun, jangan khawatir. Qin Fei Yang ini pasti akan datang ke dunia kuno lagi. Guo Zixiong menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Bagaimana? Guo De terkejut dan memandangnya dengan curiga. Meskipun saya belum lama mengenalnya, saya dapat melihat bahwa kin batian sangat penting baginya. Guo Zixiong mencibir. Maksudmu, setelah dia menyelesaikan urusannya di luar, dia akan masuk lagi untuk menanyakan tentang kin batian. Guo De bertanya. Ya. Guo Zixiong menganggup dan berkata, ayo kembali dulu lalu kirim seseorang untuk berjaga di sini. Begitu dia muncul, kita akan bisa segera mengetahui keberadaannya. Guo De berkata, kalau begitu orang tua ini akan menjaga di sini secara pribadi. Saya tidak mempercayai orang lain. Ini. Guo Zixiong ragu-ragu dan menganggup. Baiklah, kalau begitu aku harus merepotkan paman kedua. Selama kita bisa menyelesaikan tujuan besar kita, itu akan sia-sia. Guo De tersenyum. Tentu saja. Guo Zixiong mengepalkan tangannya, dan matanya yang dalam bersinar dengan cahaya yang penuh tekat. Reruntuhan ilahi. Di langit di atas gunung tandus. Qin Fei Yang dan yang lainnya turun begitu saja. Tempat ini benar-benar berbeda dari tempat kita pertama kali memasuki dunia kuno. Tampaknya dunia kuno memang hanyut tanpa tujuan. Qin Fei Yang mengamati pegunungan di bawah dan berkata, Zhao Tai Lai tersenyum dan berkata, sejujurnya, dunia kuno benar-benar tempat yang sangat ajaib. Qin Fei Yang menganggup. Tiba-tiba, dia memperhatikan mayat hidup di samping dan bertanya dengan heran, mengapa kamu mengikuti kami keluar. Mata Tang Hai dan Sen Bao juga penuh dengan keterkejutan. Mereka sebenarnya tidak menyadari bahwa orang ini mengikuti mereka. Dia. Zhao Tai Lai terkejut. Sebelumnya di pintu masuk, dia pernah melihat undet, tapi saat itu, dia tidak memperhatikannya dengan seksama. Qin Fei Yang berkata, dia adalah undet yang kita temui di dunia kuno. Mayat hidup. Zhao Tai Lai terkejut, dan kekuatan ilahinya tiba-tiba meletus. Jangan gugup. Dia sepertinya tidak mempunyai niat jahat terhadap kita. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Zhao Tai Lai tertegun dan bertanya dengan curiga, lalu mengapa dia mengikuti kita. Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menatap mayat hidup itu sejenak. Melihat undet tidak menjawabnya, dia menyerah tanpa daya. Tang Hai melirik mayat hidup, memandang Qin Fei Yang, dan tiba-tiba berkata, Tuan muda, Anda baru saja keluar seperti ini, bagaimana dengan tunangan Anda? Apa? Tunangan? Zhao Tai Lai dan macan tutul emas saling memandang dan memandang Qin Fei Yang dengan heran. Qin Fei Yang memelototi Tang Hai, memandang Zhao Tai Lai dan macan tutul emas, dan berkata sambil tersenyum, jangan dengarkan omong kosongnya, dari mana saya mendapatkan tunangan. Tang Hai berkata dengan acu tak acu, bahkan ada kontrak pernikahan, dan kamu masih tidak mengakuinya. Aku bilang, bisakah kamu tutup mulut? Qin Fei Yang sangat kesal. Dia tidak menyangka pria dingin ini begitu suka bergosip. Tang Tua, apa yang terjadi? Kami baru berpisah beberapa hari, bagaimana Tuan Muda bisa mendapatkan tunangan? Dan dua orang yang datang bersamamu sebelumnya, siapa mereka? Zhao Tai Lai berlari ke sisi Tang Hai dan bertanya dengan suara rendah. Kedua orang itu bahkan lebih menakutkan. Pria parubaya itu bernama Guo Zixiong, calon ayah mertua Tuan Muda. Tingkat budidayanya setidaknya berada pada tahap Daceng. Dan lelaki tua itu bernama Guo De, dewa perang di tahap Ceng kecil, dan calon kakek kedua dari Tuan Muda kita. Kata Tang Hai. Panggung Daceng, panggung Ceng kecil. Zhao Tai Lai dan macan tutul dewa saling memandang, ini terlalu menakutkan. Namun, mereka masih tidak mengerti mengapa Qin Fei Yang tiba-tiba memiliki tunangan. Seperti ini, Tang Hai melirik Qin Fei Yang dan berbisik kepada Zhao Tai Lai dan macan tutul dewa. Membosankan. Qin Fei Yang memutar matanya ke arah dua pria dan satu binatang, menoleh untuk melihat ke arah dunia kuno, dan ada sedikit keraguan di antara alisnya. Mengapa Guo Zixiong dan Guo De tidak keluar? Mungkinkah? Mereka tidak bisa meninggalkan dunia kuno. Kemudian, dia melihat ke langit lagi, dan keraguan di antara alisnya menjadi semakin kuat. Sudah lama sekali, kenapa dia tidak melihat kekuatan Rule Force muncul? Lebih-lebih lagi. Saat ini, mereka berdiri dalam kehampaan. Seseorang harus mengetahuinya. Di lantai pertama keajaiban ini, bahkan benda dewa luar angkasa pun tidak bisa terbang. Mungkinkah ular piton api memberi mereka hak istimewa? Tidak. Ketika mereka berpisah, ular piton api tidak mengetahui keberadaan macan tutul dewa emas dan tanghai. Belum lagi undet ini. Dengan kata lain, bahkan jika itu memberikan hak istimewa, itu akan diberikan kepadanya dan Zhao Tai Lai, dan tidak akan pernah diberikan kepada tanghai, macan tutul dewa, dan mayat hidup. Maka hanya ada satu alasan. Piton api ada di dekatnya. Kinfei yang mengalihkan pandangannya, mengamati sekeliling, dan tersenyum, Saudara api, sudah lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? En. Tanghai, Zhao Tai Lai, dan macan tutul dewa, ketika mereka mendengar kata-kata Kinfei yang, mau tidak mau terlihat terkejut. Dengan siapa dia berbicara? Haha. Diiringi dengan tawa yang hangat, bayangan seekor binatang besar melesat keluar dari aliran gunung di bawah dengan kecepatan kilat. Ketika muncul di depan Kinfei yang, siapa lagi selain ular piton api? Salam, Tuan Penjaga. Zhao Tai Lai buru-buru membungkuh. Ekspresi Sen Bao dan Tanghai juga sangat penuh hormat. Tidak perlu bersikap sopan. Piton api itu tersenyum, sikapnya sangat santai. Melihat Kinfei yang, ia menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, saya awalnya ingin memberi Anda kejutan, tetapi sebelum kaisar ini muncul, saya sudah ditemukan oleh Anda. Kinfei yang tidak bisa menahan tawa. Piton api bertanya, bagaimana perjalanan ke alam kuno? Kinfei yang menghela nafas, seperti yang dikatakan saudara api, alam kuno penuh dengan peluang. Piton api itu mengangguk, ekspresinya menjadi serius, dan berkata, sebenarnya, kaisar ini telah menunggumu di sini. Menungguku. Kinfei yang terkejut. Itu benar. Tiga hari yang lalu, kaisar ini tiba-tiba merasakan bahwa seseorang telah mengaktifkan kekuatan aturan di tingkat pertama, jadi saya segera bergegas untuk memeriksanya. Pada akhirnya, saya menemukan bahwa itu adalah sekelompok manusia. Menurut interogasi kaisar ini, mereka adalah kelompok mutianyang yang Anda cari. Kata ular piton api. Kinfei yang bertanya, lalu di mana mereka sekarang? Mereka berada di tingkat kedua. Lord Bisgatlah yang membawa mereka ke tingkat kedua. Tuan Dewa Binatang juga membantu orang-orang dari Kekaisaran Matahari Surgawi dan Ola Neder menghilangkan tanda iblis itu. Kata ular piton api. Apa? Mengapa ia melakukan itu? Bukankah itu melanggar peraturan? Kinfei yang berkata dengan marah. Aturan. Sebagian besar aturan mukjizat ini ditetapkan oleh Lord Bisgat. Apakah menurut Anda aturan ini berguna? Piton api itu mencibir. Kinfei yang terdiam. Kaisar ini juga bertanya kepada Dewa Binatang, mengapa ia melakukan ini? Apakah kamu tahu apa jawabannya? Ekspresi ular piton api itu penuh dengan ketidakberdayaan. Apa jawabannya? Kinfei yang mengerutkan kening. Dikatakan bahwa kamu telah menghilangkan tanda iblis itu. Jika orang-orang itu masih terikat oleh tanda iblis itu, maka pertunjukan ini tidak layak untuk ditonton. Kata ular piton api. Menunjukkan. Kinfei yang tiba-tiba terbakar amarah. Zhao Tai Lai dan Tang Hai juga marah. Ular piton api melirik mereka bertiga dan menghela nafas, Kaisar ini tahu bahwa kamu sangat tidak nyaman sekarang, tetapi di mata Dewa Binatang, ini hanyalah permainan. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa, jadi saya tidak berani mengatakan apapun. Namun, penghapusan jejak iblis diperoleh melalui usahaku sendiri. Apakah adil melakukan hal ini? Kinfei yang berkata dengan marah. Piton api berkata, keadilan dibangun di atas fondasi kekuatan yang besar. Mendesah. Kinfei yang menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Saudara api, bagaimana mungkin saya tidak mengetahui hal ini? Namun dalam hati, saya merasa sedikit tidak nyaman. Baiklah-baiklah. Meskipun metode Lord Bisgat tidak adil, bukankah Kaisar ini diam-diam membantumu? 1709. Terima kasih, Saudara api. Kinfei yang menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih, tapi tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata, Saudara api, apa yang kamu katakan? Diam-diam bantu aku. Ya. Dewa binatang telah mengetahui hubungan antara Kaisar ini dan Anda, dan dengan tegas melarang Kaisar ini terlibat dengan Anda. Naga api menghela nafas. Binatang kecil bajingan ini. Kinfei yang mengertakkan gigi dan bertanya, di mana naga api sekarang? Kaisar ini tidak tahu. Sejak dewa binatang membiarkannya memasuki lantai tiga, dia tidak pernah muncul lagi. Mengenai hal ini, Lord Bisgat juga tidak jelas tentang hal itu. Kata piton api. Kinfei yang mengerutkan kening dan berkata, itu tidak mungkin melindungi naga api, kan? Kaisar ini juga berpikir demikian, tetapi jika dipikir-pikir, bahkan jika dewa binatang melindunginya, apa yang dapat dilakukan Kaisar ini? Fire piton menghela nafas, ekspresinya penuh ketidakberdayaan. Mata Kinfei yang berkilat dingin, menatap Fire piton, dan berkata kata demi kata, jangan khawatir, binatang kecil tidak akan membunuhnya, aku akan membantumu membunuhnya. Ini. Fire piton memandang Kinfei yang dengan bingung. Meskipun aku bukan lawan binatang kecil sekarang, aku yakin aku akan mampu menginjak-injaknya di masa depan. Kata Kinfei yang ekspresi Fire piton tiba-tiba berubah, dan dia berbisik, jangan katakan ini lagi di masa depan. Jika dewa binatang mengetahuinya, bahkan Kaisar ini tidak dapat melindungimu. Kinfei yang tersenyum dan berkata, saya tahu apa yang harus saya lakukan, jangan khawatir. Selama kamu tahu apa yang harus dilakukan. Fire piton menganggup dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu punya rencana sekarang? Kinfei yang berkata, tentu saja ke lantai dua. Untuk menghadapimu Tianyang. Api piton bertanya, ya, Kinfei yang menganggup. Fire piton menatapnya dalam-dalam dan berkata, baiklah, Kaisar ini akan menerimamu sekarang. Tunggu. Kinfei yang berkata dengan tergesa-gesa. Apa? Piton api itu mencurigakan. Kinfei yang bertanya, ada manusia di alam kuno, tahukah Anda? Ada manusia. Piton api itu sedikit terkejut. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar ini benar-benar tidak tahu. Apakah mereka kuat? Sangat kuat. Aku bertemu dua orang, satu adalah dewa perang tahap penyelesaian kecil, yang lainnya adalah dewa perang tahap daceng. Kinfei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Piton api terkejut. Dewa perang di panggung daceng jarang terjadi bahkan di keajaiban tingkat kedua. Hanya Kaisar binatang dari berbagai wilayah yang memiliki kekuatan seperti itu. Kinfei yang berkata, kalau begitu, tahukah Anda jika ada pintu masuk lain ke alam kuno? Pintu masuk lainnya. Piton api itu tercengang. Kinfei yang berkata, misalnya, apakah ada jalan menuju alam kuno di tingkat ketiga? Lantai 3. Piton api itu merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Kamu juga tahu bahwa Kaisar ini baru saja menjadi penjaga belum lama ini dan tidak begitu jelas tentang banyak tempat di keajaiban. Namun, jika apa yang kamu katakan itu benar, maka Kaisar ini perlu melakukan perjalanan ke alam kuno. Kamu ingin pergi ke alam kuno? Kata Kinfei yang. Piton api itu tersenyum. Tempat yang ajaib. Jika ada kesempatan, saya pasti akan pergi dan melihatnya. Kinfei yang berkata, kalau begitu, jika kamu menemukan sesuatu, ingatlah untuk memberitahuku. Apa yang ingin kamu ketahui? Piton api itu mencurigakan. Kinfei yang berkata, sejujurnya, ada orang di alam kuno yang mengetahui keberadaan leluhur saya. Bagaimana ini mungkin? Bukankah nenek moyangmu memasuki tingkat ketiga? Kata ular piton api. Itulah mengapa aku bertanya padamu apakah ada pintu masuk ke alam kuno di tingkat ketiga? Jika ada, maka semuanya masuk akal. Tetapi jika tidak ada, maka saya benar-benar tidak mengerti bagaimana leluhur saya memasuki alam kuno. Kata Kinfei yang. Jadi begitu. Piton api itu tiba-tiba mengerti. Kinfei yang menunjuk ke mayat hidup dan berkata, juga, bantu aku mengirimnya kembali ke alam kuno. Mendengar ini, undet segera menggelengkan kepalanya ke arah Kinfei yang. Seolah berkata, jangan kirim dia kembali. Dia. Piton api melihat ke arah undet. Kinfei yang berkata, dia adalah undet dari alam kuno. Saya tidak tahu mengapa dia keluar bersama saya. Mayat hidup dari alam kuno. Piton api itu bergumam. Melihat undet menggelengkan kepalanya dengan putus asa, dia tersenyum dan berkata, karena dia mengikutimu, pasti ada alasannya. Mengapa kamu tidak menjaganya di sisimu? Mungkin di saat kritis, dia bisa membantumu. Mendengar ini, undet segera menganggup ke arah Kinfei yang. Seolah ingin mengatakan, saya dapat membantu Anda. Ini. Kinfei yang mengerutkan kening dan menatap mayat hidup itu, ragu-ragu. Tiba-tiba, mayat hidup itu berlari ke arah Kinfei yang dan meraih lengan Kinfei yang seolah-olah dia sedang bertingkah genit. Piton api menggoda, Saudara Kin, sepertinya pesonamu tidak buruk. Bahkan undet pun menyukaimu. Kinfei yang tersenyum tak berdaya dan menatap mayat hidup itu, Oke, oke, kamu bisa mengikutiku untuk saat ini, tapi aku harus mengucapkan kata-kata jelek itu dulu. Jangan sakiti siapapun di sekitarku, atau jangan salahkan aku karena menjadi kejam. Mayat hidup itu menganggup berulang kali. Mayat hidup ini sangat menarik. Dan melihat wujudnya, dia pasti seorang wanita ketika dia masih hidup. Keberuntungan Saudara Kin dengan wanita tidaklah buruk. Piton api itu tertawa. Kak Fire, kenapa kamu begitu suka bercanda? Kinfei yang terdiam. Oke, oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Apakah ada hal lain yang harus dilakukan? Jika tidak, kaisar ini akan mengirimmu ke lantai dua. Kata ular piton api. Bos, biarkan ular piton api menemukan Fengling Er dan Sao Suang Er. Suara Fatso tiba-tiba terdengar di benak Kinfei yang. Ya, aku sebenarnya melupakannya. Tunggu. Sepertinya ada kenalan lain, itu. Ya, 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 itu Tan Wu. Kinfei yang buru-buru melihat ular piton api itu dan berkata, bantu saya memeriksa apakah ketiga orang ini masih di lantai pertama. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan bayangan Tan Wu dan dua lainnya mengembun. Oke. Piton api menutup matanya, dan persepsinya diperbesar tanpa batas. Segala sesuatu dalam keajaiban terungkap di matanya. Sesaat kemudian, ia membuka matanya dan menatap Kinfei yang, berkata, pria itu ditemukan, dan ada anjing raka di sisinya, tetapi kedua wanita itu, kaisar tidak menemukan mereka. Kamu tidak menemukannya. Hati Kinfei yang tiba-tiba tenggelam. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Zhao Suang Er dan Fengling Er? Di dalam kastil, wajah Fatih dipenuhi kebingungan. Luhong berkata, Fatso, cepat tanyakan pada Fei Yang, apakah dia menunjukkan penampilan mereka sebelumnya atau penampilan mereka saat ini kepada ular piton api. Sebelum, sekarang. Fatso bingung. Jangan lupa, identitas mereka saat ini adalah Zhao Yu dan Feng Ran Ran. Dalam keajaiban, mereka pasti akan mempertahankan penampilan mereka saat ini seperti Ling Yunfei dan Luo Kingsu. Kata Luhong. Ya, mereka pasti sudah mengubah penampilan mereka sekarang. Fatso tiba-tiba menyadari dan segera mengirimkan suaranya ke Kinfei Yang. Ketika Kinfei Yang mendengar ini, dia juga tiba-tiba menyadari. Dia memadatkan perubahan penampilan Zhao Suang Er dan Luo Kingsu, dan berkata kepada ular piton api, kalau begitu lihat lagi, bisakah kamu menemukannya? Piton api menutup matanya lagi. Segera. Ia membuka matanya dan menatap Kinfei Yang sambil tersenyum, itu dia, mereka bersama, dan sekarang mereka sepertinya sedang berkultivasi di sumber air. Kinfei Yang menghela nafas lega dan bertanya, bagaimana dengan pria itu? Situasinya tidak terlalu baik, kata ular piton api. Apa maksudmu? Hati Kinfei Yang menegang. Lihat dirimu sendiri. Setelah ular piton api selesai berbicara, kekosongan di depannya terdistorsi, dan sebuah gambar dengan cepat muncul. Bajingan kecil, ini semua salahmu. Aku sudah bilang sejak awal bahwa kita harus berkeliling dan tidak memprovokasi mereka, tapi kamu bersikeras untuk menerobos masuk. Biarku beritahu, jika terjadi sesuatu pada kaisar ini, kaisar ini pasti tidak akan melepaskanmu. Langsung. Begitu gambar itu muncul, suara seperti makian tikus di jalan bergema di kehampaan. Wajah Kinfei Yang berkedut. Suara ini terlalu familiar. Begitu dia mendengarnya, dia tahu bahwa itu adalah suara kutukan dari Helhaun. Dan sampah kecil di mulut Helhaun adalah Tan Wu. Benar-benar tidak berubah sama sekali. Bahkan ritme makiannya sama seperti sebelumnya. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengangkat kepalanya untuk melihat gambar itu. Dia melihat Helhaun dan Tan Wu bertempur berdarah di dataran. Di sekeliling mereka ada sekelompok kelabang hitam. Dompak. Tak terbatas. Namun itu bukanlah kelabang biasa. Itu adalah sejenis kelabang berwarna darah yang sangat beracun, besar, dan sangat ganas. Beberapa di antaranya bahkan panjangnya lebih dari 10 meter. Di bawah perut mereka, dua baris tentakel tampak seperti bilah baja, bersinar dengan ketajaman yang mencengangkan. Budidaya orang terkuat bahkan telah mencapai alam puncak. Dari jauh, lingkungan Tan Wu dan Helhaun seperti gelombang-gelombang berwarna darah yang melonjak. Jumlahnya terlalu besar dan tidak mungkin dihitung. Adapun Tan Wu dan Helhaun, budidaya mereka juga tidak rendah. Mereka berdua telah mencapai Kaisar Perang Bintang Delapan. Namun saat ini, mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tidak hanya tubuhnya yang penuh luka, bibir dan wajah mereka juga menghitam. Jelas sekali, mereka semua telah diracuni. Ya Tuhan, aku sudah membunuh selama sehari semalam. Kapan ini akan berakhir? Tan Wu, kamu bajingan. Jika kamu ingin membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Helhaun mengumpat dengan marah. Bisakah kamu diam? Jika aku ingin membunuhmu, mengapa aku harus mengikutimu? Tan Wu berkata dengan marah. Helhaun meraung, apakah kamu gila? Kalau tidak, mengapa kamu lari masuk? Zhao Tai Lai memandang manusia dan binatang itu dan bertanya dengan curiga, Tuan Muda, bagaimana situasi di antara mereka? Mereka adalah musuh. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Zhao Tai Lai berkata, Maksudmu, anjing raka ini adalah hewan peliharaan rohaninya? Bukan hewan peliharaan spiritual, pasangan. Kata Qin Fei Yang. Lalu apa yang mereka perdebatkan? Saya pikir mereka adalah lawan. Zhao Tai Lai terdiam. Biasakan saja. Kata Qin Fei Yang. Bagaimanapun, setiap kali mereka bertemu Tan Wu dan Helhaun, mereka pada dasarnya bertengkar tanpa henti. Cara bergaul seperti ini sungguh aneh. Zhao Tai Lai menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang memandang ular piton api itu dan berkata sambil tersenyum, Saudara api, ayo kita ke sana dan melihat. Oke. Piton api itu mengangguk. Kekuatan takasat mata muncul, dan sekelompok orang segera turun ke langit di atas dataran. Di dataran, mayat ada di mana-mana. Darah segar mewarnai tanah menjadi merah. Bau darah yang menyengat menyerang lubang hidung mereka. Qin Fei Yang dan kelompoknya mengamati dataran. Bahkan dengan kekuatan dan kultivasi mereka saat ini, mereka tidak bisa tidak mengagumi Tan Wu dan Hel Haun. Tanahnya penuh dengan mayat kelabang darah. Mayat-mayat ini semuanya adalah kaisar tempur. Bahkan ada banyak yang telah mencapai kaisar tempur bintang 9. Adapun Tan Wu dan Hel Haun, mengandalkan budidaya kaisar tempur bintang 8, mereka tidak hanya bertarung di sini selama sehari semalam, tetapi mereka juga membunuh begitu banyak kelabang darah. Metode mereka sungguh luar biasa. Seribu tujuh ratus sepuluh. Aku akan pergi dan membantu mereka. Macan tutul ilahi emas terkekeh. Jangan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Apa yang salah? Bukankah mereka temanmu? Macan tutul ilahi emas tercengang. Karena mereka adalah temanku, maka aku mengenal mereka dengan baik. Kesulitan kecil ini tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Terutama Tan Wu ini. Dalam beberapa aspek, dia lebih kuat dariku. Qin Fei Yang tersenyum. Apakah begitu? Golden Divine Leopard mengungkapkan keraguannya. Tan Wu dan Hel Divine Haun sepenuhnya fokus melawan kelabang berdarah, dan tidak memperhatikan Qin Fei Yang dan yang lainnya di langit. Hel Divine Haun meminum pil detoksifikasi dan meremukan kelabang berdarah dengan satu kaki, lalu berkata, Bajingan kecil, jika ini terus berlanjut, kita semua akan tamat. Tan Wu juga memukul kelabang berdarah dengan pukulan dan kemudian meminum pil detoksifikasi. Dia menganggup dan berkata, Kamu benar. Jika ini terus berlanjut, kamu dan aku akan tamat. Seorang pria dan seekor binatang saling memandang. Saat berikutnya, mereka masing-masing mengambil pil dan melemparkannya ke mulut mereka. Apa? Tatapan Qin Fei Yang tiba-tiba bergetar. Zhao Tai Lai, Tang Hai, Golden Divine Leopard, dan Fire Piton juga tidak percaya. Meskipun Tan Wu dan Hel Divine Haun hanya membutuhkan waktu beberapa saat dari mengeluarkan pil hingga meminumnya, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa kedua pil itu dikelilingi oleh pil ki berbentuk naga. Pil ki berbentuk naga. Di dunia ini, hanya pil dewa yang bisa melahirkan pil ki berbentuk naga. Dengan kata lain, Tan Wu dan Hel Divine Haun telah meminum dua pil dewa. Tuan Muda, apakah saya melihat sesuatu? Kata Zhao Tai Lai. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tidak. Tetapi bagaimana ini mungkin? Bahkan Tang Hai dan aku belum pernah melihat pil dewa. Bagaimana mereka berdua bisa memilikinya? Zhao Tai Lai berkata dengan tidak percaya. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, saya pikir orang tua itulah yang memberikannya kepada mereka. Orang tua itu. Zhao Tai Lai dan Tang Hai tercengang, memandang Qin Fei Yang dengan curiga, dan bertanya, orang tua yang mana? Piton api juga sangat penasaran. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan tahu. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, Aura Tan Wu dan Hel God Haun tiba-tiba melonjak. Ini. Zhao Tai Lai dan yang lainnya terkejut. Qin Fei Yang berkata, yang mereka konsumsi sebelumnya adalah pil alam semesta lima elemen. Jadi ini pil jenis ini. Zhao Tai Lai tiba-tiba mengerti. Qin Fei Yang tercengang. Dia menoleh untuk melihat Zhao Tai Lai dan bertanya dengan heran, kamu juga mengetahuinya. Ya, kami tahu tentang ramuan ini karena kerajaan matahari surgawi. Kata Zhao Tai Lai. Kekaisaran matahari surgawi. Qin Fei Yang bergumam. Itu benar. Saya ingat saat keajaiban ilahi yang lalu, seseorang dari Kekaisaran Tianyang memasuki dunia kura-kura hitam dan memberikan panduan yang disebut Mantra Pil kepada Kaisar Kekaisaran Tianyang. Ada banyak resep pil yang belum pernah terdengar sebelumnya yang tercatat dalam manual ini. Namun, Liga Fangu dan Istana Feng Tian kami juga segera menerima kabar tersebut. Karena pada saat itu, kedua pasukan kita memiliki mata-mata yang mengintai Kaisar. Saat kami mengetahui hal ini, kami juga sangat terkejut dan ingin meminum Mantra Pil untuk diri kami sendiri. Badai berdarah akan segera dimulai. Namun, pada akhirnya, ini adalah situasi di mana kedua belah pihak menderita. Pil Mantra juga hancur dalam pertempuran kita. Kata Zhao Tai Lai. Qin Fei Yang bertanya, apakah penduduk Kekaisaran Tianyang tahu tentang resep pil ini? Mereka juga tidak tahu. Karena Liga Fangu dan Istana Feng Tian kami tidak akan mengizinkan Kekaisaran Tianyang mengontrol resep pil ini. Bagaimanapun, pil ini terlalu menantang surga. Jika kita membiarkan Kekaisaran Tianyang terus berkembang seperti ini, itu pasti akan mengancam kita. Jadi, dua kekuatan super kita bergabung untuk melenyapkan semua orang dari Kekaisaran Tianyang yang memasuki dunia kura-kura hitam. Selain itu, kami menggunakan teknik boneka untuk membaca kenangan Kaisar dan penguasa ilahi. Setelah memastikan bahwa mereka tidak tahu tentang resep pil, kami melepaskan mereka. Kata Zhao Tai Lai. Bahkan jika kamu tidak tahu tentang keberadaan Mantra Pil, lalu bagaimana Mutianyang mendapatkan Mantra Pil ini? Kapan dia mendapatkannya? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Pil mantra selalu menjadi misteri. Dia ingin mencari tahu, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Zhao Tai Lai berkata dengan heran, maksudmu Mantra Pil itu milik Mutian Yang? Ya, tapi yang asli kini ada di tanganku. Kata Qin Fei Yang. Itu ada di tanganmu. Zhao Tai Lai dan Tang Hai saling memandang, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Sebagai Master Aula Nedar, Tang Hai juga mengetahui hal ini. Keduanya tidak menyangka bahwa Mantra Pil asli yang diperebutkan semua kekuatan ada di tangan Qin Fei Yang. Piton Api tiba-tiba berkata, Saudara Qin, bisakah Anda mengizinkan saya melihat Mantra Pil? Tentu. Qin Fei Yang menganggup dan memasuki kastil kuno untuk mengeluarkan Mantra Pil. Piton Api melihatnya sebentar dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, kamu sangat beruntung. Ini ditulis oleh penciptanya sendiri. Pencipta yang menulisnya. Mata Zhao Tai Lai dan Tang Hai bergetar. Ya. Lihat, ini nama penciptanya. Piton Api mendirikan Pil Mantra. Keduanya mengangkat kepala dan melihat. Di sampul Pil Mantra memang ada tulisan, Skyless. Qin Fei Yang bertanya, lalu apakah Saudara Huo tahu mengapa Mantra Pil ini jatuh ke tanganmu Tianyang? Piton Api itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Aku belum pernah melihat benda ini sebelumnya. Mungkin ayahku tahu, tapi, momong-momong soal. Jejak kesedihan segera merayapi wajah ular Piton Api itu. Qin Fei Yang buru-buru berkata, maaf, saya mengingatkan Anda tentang sesuatu yang menyedihkan. Tidak apa-apa. Ular Piton Api tersenyum dan mengembalikan Mantra Pil kepada Qin Fei Yang, menasihati, kamu harus menghargai benda ini dengan baik. Bagaimanapun, ini milik pencipta. Mungkin di masa depan, ini akan sangat membantu kamu. Baiklah. Qin Fei Yang menganggup dan kembali ke kastil dengan Pil Mantra, menempatkannya di kotak besi enam kata seni ilahi. Bersembunyi di sini lebih aman daripada di tempat lain. Karena bahkan Chang Sui tidak dapat memecahkan kotak besi ini. Ketika dia muncul di luar lagi, Budidaya Tan Wu dan anjing Dewan Raka telah menembus Kaisar Perang Bintang Sembilan. Manusia dan binatang itu sangat bersemangat. Helgothound berteriak, terak kecil, ayo berkompetisi dan lihat siapa yang membunuh lebih banyak. Jangan selalu memanggilku Bajingan Kecil, Bajingan Kecil. Bagaimana aku bisa lebih buruk darimu? Di masa lalu, kultifasimu jauh lebih tinggi daripada milikku. Sekarang setelah aku berhasil menyusulmu, kamulah sampah kecilnya. Tan Wu mendengus dingin. Cek. Jika bukan karena Tuan Tuakin yang membantumu, apakah kamu dapat mengejar Kaisar ini? Aku bilang kamu sedikit sampah, tapi kamu tetap tidak mengakuinya. Enam kepala dan dua belas mata Helgothound dipenuhi dengan rasa jijik. Hentikan omong kosongmu. Jika kamu ingin berkompetisi, maka berkompetisilah. Apa menurutmu aku takut padamu? Tan Wu sangat marah. Ledakan. Sebuah puncak kuno seukuran telapak tangan muncul. Seluruh tubuhnya berwarna hitam dan memancarkan cahaya hitam yang kuat. Mengikuti dengan cermat. Kekuatan yang tidak jelas melonjak ke segala arah seperti longsoran salju. Kelabang berwarna darah di sekitarnya segera melambat. Apa ini? Kata macan tutul ilahi emas dengan kaget. Kemampuan bawaannya. Kemampuan bawaan ini disebut grafiti domain. Siapapun yang memasuki domain tersebut akan ditekan kecepatannya. Saat itu, di bawah domain gravitasi ini, saya juga sangat menderita. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Masa lalu muncul di benaknya seperti air pasang. Ia juga tidak menyangka kalau mantan musuhnya justru menjadi teman. Begitu domain gravitasi dimulai, Tan Wu seperti dewa yang turun, membunuh ke segala arah. Bahkan kelabang darah di puncak alam Kaisar Perang Bintang Sembilan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depannya. Qin Fei yang memperhatikan sebentar, lalu berbalik untuk melihat fire piton dan berkata sambil tersenyum, hasilnya sudah diputuskan, ayo pergi. Pergi. Tidak membawa serta mereka. Piton api tercengang. Saya mengerti Tan Wu. Dia adalah orang yang memiliki ambisi dan kebanggaan. Bahkan jika aku ingin membawanya pergi, dia tidak akan mengikutiku. Ayo kita lihat kedua wanita itu. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Fire piton menganggup dan membawa Qin Fei yang dan sekelompok orang ke langit di atas oasis tanpa mengeluarkan suara. Di bawah. Gunung dan sungainya indah, dan pemandangannya menyenangkan. Di depan sebuah danau, dua orang wanita duduk bersilah, rambut panjangnya menari-nari tertiup angin. Meski penampilan mereka sangat biasa, temperamen mereka sangat luar biasa. Tentu saja. Ini hanyalah wajah palsu. Penampilan mereka yang sebenarnya semuanya adalah keindahan surgawi. Karena mereka adalah Feng Ling'er dan Zhao Suang'er. Macan tutul ilahi emas bergumam, kultifasi mereka telah mencapai puncak alam kaisar perang bintang sembilan. Apakah masih ada kebutuhan untuk berkultifasi? Mereka sudah memahami arti mendalam menjadi dewa. Kata Qin Fei yang. Zhao Tai Lai mengerutkan kening dan berkata, Memahami di sini sepertinya sedikit berbahaya. Fire Piton tiba-tiba berkata, Tunggu, ada orang lain di sini. Ada orang lain. Qin Fei yang dan yang lainnya terkejut dan bertanya, Di mana? Piton api membawa Qin Fei yang dan yang lainnya dan diam-diam muncul di atas puncak gunung. Berkata, dia ada di bawah. Qin Fei yang menunduk dan mengamati puncak gunung. Tiba-tiba, Tatapannya tertuju pada pohon besar di dekat tebing. Di samping pohon besar itu berdiri seorang pemuda berpakaian hitam. Bagaimana ini mungkin? Kenapa dia ada di tempat keajaiban? Ketika dia melihat wajah pemuda berbaju hitam, Wajah Qin Fei yang langsung dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Pemuda berbaju hitam itu tingginya sekitar 1,9 meter dan tubuhnya cukup kuat. Jubah hitam di tubuhnya sangat pas, Dan rambut hitam tebalnya dengan santai menutupi bahunya, Dipenuhi aura liar. Danau tempat Zhao Suanger dan pemuda berbaju hitam Berada tidak jauh dari puncak raksasa tempat pemuda berbaju hitam itu berada. Saat ini, pemuda berbaju hitam itu menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Melihat Zhao Suanger dan pemuda berpakaian hitam, Mata gelapnya berkedip-kedip dengan gumpalan cahaya. Lihat matanya, sedikit tidak ramah. Tuan muda, apakah Anda mengenalnya? Zhao Tai Lai mengirimkan suaranya. Ya. Qin Fei yang mengangguk, alisnya menyatu erat. Siapa ini? Zhao Tai Lai bertanya. Qin Fei yang menundukkan kepalanya dan berkata, Dia bisa dianggap sebagai lawan dan juga teman. Lawan dan juga teman. Zhao Tai Lai dan Tang Hai saling berpandangan. Mengapa kedengarannya sangat kontradiktif? Kenapa dia ada di tempat keajaiban? Saya ingat ketika saya memasuki situs keajaiban, Saya tidak melihatnya. Qin Fei yang bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi bingung. Dan juga menonton!